James Wonno, kenapa dia ada di sini? Aku ingat, semalam festa penyambutan James pulang. Sekarang keluarga Marni, kekurangan dana. Kau istrinya James minta bantuan keluarga Warno, juga biasa saja. Keluarga Warno sudah sering membantu kita. Dulu kalian meminta 600 miliar dari mereka atas namaku. Sekarang sudah kalian habiskan semua, masih mau aku minta lagi? Kau... Ayah dan Sheila memaksaku memupuk hubungan dengan James, agar dia mau membantu perusahaan Marni melewati pendanaan kedua. Rina, kau harus mengerti ayahmu. Aku nggak tahan dan langsung pergi. Yang terjadi selanjutnya, aku nggak ingat lagi. Jangan-jangan, ada yang salah dengan arah itu. Nggak kusangka aku dan James yang nggak pernah ketemu setelah 3 tahun menikah. Malah bertemu pertama kalinya, di atas ranjang. Apa-apaan ini? Aduh, semalam apa yang sebenarnya dilakukan James? Melakukan hal itu juga harusnya nggak sesakit ini. Apapun alasannya. Nah, sekarang bukan waktu yang tepat untuk duduk diam dan diskusi. Aku lebih baik pergi. Sudah berusaha tidur denganku. Tapi mau pergi tanpa bilang permintaanmu? Mau pergi tanpa bilang permintaanmu? Pak James, semua ini hanya salah paham. Kau percayaan nggak? Salah paham? Memangnya bukan kau yang kasih aku arak itu? Iya, bukan. Iya, aku yang kasih. Tapi... Sudahlah, aku nggak punya waktu dengar penjelasanmu. Anggap ini bayaran dariku. Yang harus kukas, pasti kukas. Tapi jangan harap lebih. Kau itu manusia, bukan? James, meski kita nggak kenal deket, bagaimanapun kita. James, kau sudah pulang. Cepat cerai. Meski tiga tahun lalu si Rina itu menolong kakekmu, kita juga sudah kasih keluarga Marni 600 miliar. Bisa dibilang sudah lunas? Iya. Aku tahu. Aku bakal cerai. Aku dan dia cuma dua orang asing. Benar. Kita memang dua orang asing. Seperti sekarang, aku berdiri di depanmu. Kau juga nggak tahu aku ini, Rina. Kalau aku bilang, malah kelihatannya kayak aku nggak rela. Kalau gitu, anggap saja kejadian semalam nggak pernah terjadi. Kita berpisah dengan damai. Kita jangan bertemu lagi. James Warno. Kau masih ada urusan? Pak James. Tadi aku lihat ada satu wanita keluar dari kamarmu. Dia itu... Kau masuk nggak bisa ketuk pintu? Maaf. Wanita itu pergi begitu saja. Pak, ini pertama kali untuknya. Pak James, Anda... Dia, kalian... Pak James, Anda akhirnya sudah mengakhiri keperawanan Anda? Kau nggak ada kerjaan? Alsa masih kurang satu manager project. Pergi sana. Nanti selidiki siapa wanita itu? Baik. Baik, Pak James. Tunggu. Mungkin ini juga salah satu trik dia. Nggak usah lagi. Baik, Pak James. Cerai, cerai. Kayak aku mau sama kau saja. Cepat cerai. Rina! Sudah datang? Tante Sheila. Kenapa kau di sini? Bagai mana? Setelah minum arakmu semalam, James puas nggak? Kau sudah dapat uang untuk pendanaan kedua perusahaan Marni belum? Ternyata memang kau yang taruh obatku. Kalau nggak, bagaimana? Kau dan James sudah nikah tiga tahun, tapi kalian bahkan nggak pernah bertemu. Kalau bukan karena aku, kau mana mungkin tidur dengannya? Kalau gitu, Tante mungkin bakal kecewa. Aku nggak minta sepeser pun. Aku nggak seperti Tante. Demi uang, mau saja tidur dengan siapapun. Tutup mulut, Murina. Ini sikapmu bicara dengan orang yang lebih tua? Kau yang harusnya tutup mulut. Silah, dengar baik-baik. Kalau bukan karena ibuku, nggak akan ada keluarga mati yang sekarang. Kalau bukan karena dia mati karena sakit, kau mana punya hak memiliki posisi ini dan menikmati hasilnya? Apalagi menganggap dirimu orangtuaku? Kau berani memukulku? Memangnya kau sehebat apa? Kuliah semal itu. Tapi masih hanya seorang desainer kecil. Kalau nggak ada keluarga Marni, kau bukan apa-apa. Benar. Aku bukan apa-apa. Jadi tolong kalian, jangan berharap lagi pada aku dan James Warno. Sekalian ku kasih tahu, James sudah minta cerai. Kalian jangan harap bisa pakai namaku untuk dapat uang dari keluarga Warno lagi. Aku nggak mau jadi pengemis lagi. Sudah aku bilang, jangan telepon aku lagi. Aku nggak punya uang. Nona Rina emosian banget. Nyonya Raisa. Maaf, tadi aku baru saja terima telepon penipuan. Sudahlah, datang ke rumah keluarga Warno sekarang juga. Ke rumah keluarga Warno? Mungkin membicarakan masalah perceraian. Baik, aku ke sana sekarang. Pak James, Nona Cindy sudah mau pulang. Rumah yang Anda suka sebelumnya juga sudah dibeli. Aku sudah memilih beberapa perusahaan desain yang bagus. Rumah itu sangat spesial untukku. Harus didesain baik-baik. Baik, Pak James. Oh iya. Anda belum pernah bertemu sudah mau cerai dengan Rina Marni? Kalau nanti ternyata Anda suka dengannya, bukannya rugi besar. Mana mungkin, aku mana mungkin suka wanita yang suka berfoya-foya. Dia nikah denganku, cuma demi 600 miliar itu. Tapi menurutku untuk jaga-jaga saja. Kalau dia benar-benar... Kalau ada daftar pekerja PHK, kau pasti yang pertama. Rumah keluarga Warno ini? Nggak pernah kudatangi selama 3 tahun menikah. Lebih asing daripada James. Duduklah. Rina, kau juga tahu. Dulu kita juga karena nggak bisa menang dari tuan besar. Baru setuju kau menikah dengan James. Kau sama sekali nggak pantas untuk James. Dia pantas punya istri yang lebih baik. Benar, nyonya Laisa. Aku memang nggak pantas. Wanita ini bisa-bisanya setuju gitu saja. Aku sampai nyiapin beberapa kartu untuk kalau dia minta uang banyak. Memangnya James nggak menarik. Bagus kalau kau setuju. Situasi keluarga Warno sekarang, kau harusnya tahu. Nasih hati ayahmu, dia nggak berbakat bisnis. Cepat menyerah. Jangan apa-apa berharap pada kami. Masalah keluarga Warno. Nggak perlu Anda. Nyonya, mobil Tuan Muda sudah datang. James sudah pulang. James, kenapa datang? Kalau James tahu, wanita yang dia tiduri semalam adalah istrinya yang akan dia ceraikan. Kalau nggak marah, pasti bakal cicik. James. Nyonya, Pak James ada rapat penting. Jadi malam ini nggak bisa pulang makan. Ini hadiah yang disiapkan Pak James untuk Anda. Aku tahu dia sibuk. Nggak apa-apa. Masalah cerai bisa diurus kapanpun. Baik, Nyonya. Pak James juga berpikiran sama. Kau juga pergi kerja, dek. Baik. Apa itu istrinya, Pak James? Apa aku salah? Rasanya istrinya Pak James. Kelihatannya agak familiar. Kau balik dulu saja. Nanti pas James nggak sibuk, baru kukabari lagi. Baik. Uang semua. Barang yang pernah disentuh. Kau tahu nggak? Orang terkaya di Hinoa, James Warno, langsung beli rumah di Tiara dengan harga super tinggi. Dia lagi cari desain. Kenapa di mana-mana ada kabar James? Halo, Bos. Penny, kukirim satu alamat. Kau cepat ke sini. Ada seseorang sangat tertarik sama desainmu. Kalau pesanan ini jadi, perusahaan kita bakal tertolong. Benaran. Baguslah. Kak! Malam ini sudah ada rencana? Aku mau ke Moonlight. Cari feri salim. Kebetulan, Kak. Aku juga di Moonlight. Aku sengaja nyiapin hadiah besar untukmu menunggu di depan pintu Moonlight. Kak! Sini ku bilang aku mencari seorang desainer yang hebat banget. Kau pasti puas! Di sini adalah Moonlight. Yang sekali makan habis beberapa ratus juta? Mewah banget. Tapi bisa janjian di sini. Harusnya orang itu sangat kaya. Perusahaan kita punya harapan. Penny, temannya Pak Klen akan segera tiba. Aku kirim nomor panget. Kau tolong bawa di mana. Sekalian cari tahu preferensi pelangga. Baik. Bos, serahkan saja ke aku. Selamat datang di Moonlight. Zaman sekarang? Yang jadi penerima tamu juga seprofesional ini? Halo, Anda temannya Pak Klen, kan? Saya... Kau! Kau! Kau itu hadiah besar yang disiapkan, Klen? Astaga. Mana ada mantan istri yang desain rumah nikah untuk mantan suaminya? Sudahlah. Pesanan ini adalah penyelamat perusahaanku. Pesanan ini harus kukerjakan. Pak Jams, apa kabar? Saya, Penny, dipanggil Pak Klen untuk menyambut Anda. Klen benar-benar menyiapkan hadiah yang bagus. Ayo. Pak Jams, tunggu. Jadi, Klen kasih kau berapa? Saya belum ketemu Pak Klen. Bosku yang berhubungan dengan Pak Klen. Setelah pajak, minimal 6 miliar. Tidur minimal 6 miliar? Klen kaya raya juga. 6 miliar memangnya mahal? Pak Jams, ini dilihat dari ukurannya. Ukuran Anda sangat besar. Mau beragam. Tapi juga sama. Sebenarnya susah juga. Kau kok bisa membicarakan hal ini dengan santai gini? Apa yang terjadi di sini? Apa dia nggak suka yang beragam? Pak Jams, kalau Anda suka yang beragam, Anda boleh kasih tahu saya Anda suka tipis seperti apa, atau model seperti apa. Aku bisa ikuti selera Anda. Pak Jams, Anda mungkin nggak tahu. Di bidangku ini, aku lumayan terkenal. Banyak pelanggan yang pesan ulang. Terus mereka juga puas. Terkenal pesan ulang? Jadi kau bukan pertama kali? Jadi kau bukan pertama kali? Pertama kali? Mana mungkin? Aku sudah kerja 3 tahun. Sudah cukup. Menyebutnya, sehari kau pergi kasih tahu, Glenn, aku nggak perlu. Kalau gitu, aku pergi cari Pak Glenn. Jadi Glenn juga pelangganmu? Ya? Bisa dibilang begitu? Ternyata dia suka yang gini. Saatnya aku kasih pelajaran. Aku? Orang ini kenapa sih? Apa cara komunikasiku bermasalah? Atau otaknya yang bermasalah? Penny. Bos. Pas banget kamu datang. Sini aku perkenalkan. Pak Glenn. Halo Pak Glenn. Ternyata Nona Penny, Pak tidak hanya berbakat, tapi juga sangat berkarisma. Bukannya aku memintamu datang sama kakakku? Dia mana? Ada masalah apa? Bilang saja. Jangan mabuk sendiri. Ada masalah apa yang membuatmu kesusahan gini? Masalah cerai. Dengan Rina? Dia, perceraian kami cuma masalah waktu. Dia juga tahu jelas. Dulu kita kenapa menikah? Kalau bukan Rina. Siapa? Kalau pertama kalimu, kasih ke wanita yang nggak bersih. Tapi kau terus memikirkan dia. Apa ini normal? Apanya yang aneh. Siapa yang nggak mengenang pertama kali? Tapi pertama kali dengan wanita begitu, memang agak menyedihkan. Tunggu, James. Maksudmu kau sendiri? Pak James, nggak bersamaku. Mungkin saya melakukan kesalahan. Dia agak kesal denganku. Kakakku memang emosian. Sama siapa pun begitu. Kau tenang saja. Aku sudah lihat desainmu. Aku jamin dia suka tipe seperti itu. Duduk, duduk. Aku telepon dia dulu. Halo. Kak, Nona Penny. Masih menunggumu. Kenapa kau nggak jadi datang? Untuk apa aku kesana? Suruh dia cari sekaligus kita berdua? Iya, Kak. Sekarang ini Penny sangat terkenal. Susah buat janji dengannya. Aku ini kebetulan sekalian denganmu. Glenn, kita berdua, saudara. Kau mau satu orang melayani kita berdua sekaligus? Kau nggak merasa aneh. Aneh? Apanya yang aneh? Kalau kau keberatan, aku minta dia layani kau dulu. Nanti waktu dia ada kosong, aku baru buat janji lagi. Berhenti. Glenn, lain kali jangan kenalin. Aku ke orang seperti ini lagi. Mengerti, Kak? Aku rasa dia lumayan cocok denganmu. Sudahlah kalau gitu. Aku buat janji dulu dengannya. Aku lumayan suka dengannya. Kulihat kau itu terlalu santai. Kalau nggak ada kerjaan, besok kau datang kerja di perusahaan Warno. Jangan tiap hari ketemu orang-orang aneh seperti itu. Kak. Kak. Aku... Apai siapaan ini? Jelas-jelas dia yang bilang mau desain interior rumah di Tiara. Dia juga memuji desainmu bagus. Makanya aku mencarimu. Kok malah tiba-tiba berubah? Nggak apa-apa, Pak Glenn. Kerja sama. Juga lihat jodoh. Saya dan Pak James. Mungkin nggak jodoh. Nona Penny sebenarnya. Belakangan ini suasana hati kakakku lagi jelek. Kalau ada waktu, aku bakal ngomong lagi ke dia. Kalau gitu terima kasih, Pak Glenn. Aku habiskan. Pengeluaran hari ini masuk ke bongku. Aku masih ada urusan. Pergi duluan. Aku pergi dulu. Pak Glenn hati-hati di jalan. Mabuk lagi? Para tuan muda ini sangat jago minum. Aku cuma minum sedikit. Awalnya aku pikir hari ini tanda tangan kontrak. Jadi perusahaan kita sudah tertolong. Tapi kenapa jadi gini? Kenapa? Aku nggak berguna. Liftnya sudah datang. Pak James? Menikah selama tiga tahun. Kita nggak pernah bertemu. Sekarang sudah mau cerai. Kenapa malah ketemu terus? Apa-apaan ini? Sayang, maafkan aku. Aku bahkan nggak sanggup beli tas mahal. Kamu nggak cinta aku lagi? Ini juga pelangganmu? Kalau sampai dia tahu bos mabuk begini, takutnya bakal meragukan perusahaan kami. Iya. Kau sibuk juga. Di saat yang bersamaan, bisa menerima sebanyak ini. Hebat. Sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Makna. Nggak apa-apa. Pasti bakal baik-baik saja. Pasti. Itu. Pak James? Ada apa? Saya masih penasaran. Anda suka model seperti apa? Saya belum mengikuti permintaan Anda. Kalau memang nggak suka, saya juga nggak perlu bayaran. Bukannya sekarang kau sudah ada pelanggan. Apa ada pengaruhnya? Anda takut saya nggak fokus? Anda tenang saja. Asalkan Anda kasih kesempatan, saya akan membatalkan semua pekerjaan. Berhenti. Aku nggak perlu. Mengerti? Terima kasih. Pak James? Tunggu sebentar. Ayo, ayo Pak James. Dan ini Surya, kau orangnya. Tapi yang setiap hari mengganggu suamiku. Nggak beli teh susu, beli tali pinggang, dan jam tangan. Kau memang nggak tahu malu. Dengar kau. Uang suamiku ada di aku semua. Kau nggak bakal dapat sepasar pun darinya. Gadis itu cantik sekali. Tapi ternyata seorang pelakor. Dengan kau, merusak rumah tangga orang. Bakal ada balasannya. Aku kena balasan. Maaf, maaf. Ini salah aku. Kau pergi dulu, aku yang jelaskan ke dia. Kau pergi dulu cepat. Jelaskan apa? Dia menggodamu. Nggak boleh pergi. Dia menggodamu. Aku nggak merobek mukanya saja. Sudah sangat baik. Berhenti kau. Jalan. Baik, Pak James. Halo, bos. Maaf benar-benar banget soal semalam. Teman istriku baru saja cerai. Dia sangat sensitif tentang hal itu. Tapi saya sudah menjelaskan semuanya kepadanya. Dia juga suruh aku minta maaf ke kau. Nggak apa-apa. Masalah kecil doang. Kalau aku lihat suamiku. Suamimu? Kenapa sudah ingin nikah? Siapapun yang bisa punya istri secantik kau, pasti nggak bakal mau kau kerja di luar. Kelihatannya perusahaanku ini bakal kehilangan satu jenius lagi. Ujian bos ini berarti ada maunya. Bilang saja ada apa. Maaf, ya. Aku sekarang nggak bisa kemana-mana. Kau tolong pastikan dengan pelanggan bank Sentosa. Tolong pastikan permintaan mereka. Sisanya serahkan padaku. Bank Sentosa? Jangan-jangan si Hadiles mana yang suka melecehkan wanita. Kenapa ada masalah? Nggak, tenang saja, bos. Aku pasti menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, aku kirim alamatnya. Sisanya serahkan ke kau. Oke. Pak Hadi. Oh. Nona Penny. Anda benar-benar makin cantik saja. Pak James. Selamat datang. Oh iya, aku perkenalkan wanita cantik. Nona Penny. Lagi-lagi engkau. Nona Penny sangat rajin. Semalam baru kerja, hari ini cari pelanggan lagi. Nggak ada pilihan lain. Pak James nggak mau. Aku terpaksa cari orang lain. Apa? Pak James. Kenal Nona Penny? Nggak. Ayo, Anda lagi menungguku. Aku pergi dulu. Pak James, hati-hati di jalan. Dengar-dengar Pak James sudah menikah. Kayaknya enggak. Pak James nggak terlihat seperti orang yang sudah menikah. Aku juga merasa begitu. Kalau dia sudah menikah, kenapa nggak bawa istrinya? Kecuali wanita itu sangat jelek. Tapi, kalau Pak James punya istri secantik Nona Penny, pasti bakal dia bawa kemana-mana tiap hari. Pak Hadi, Anda lucu sekali. Kapan kita mau diskusi soal permintaan desain? Nggak usah buruk-buru. Kau sudah datang, kita main dua ronde dulu. Silakan. Bagaimana Nona Penny? Teknikku bagus juga kan? Tentu saja Pak Hadi. Bagaimana? Kalau kau juga main? Kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu dulu. Mari, mari. Pantatmu ini harus dinaikkan. Rajin juga demi uang. Pak Hadi, saya memang nggak bisa main. Jangan nanti malah Anda terluka. Anda, tolong istirahat di samping. Oke. Oke. Gadis ini menggoda juga. Nggak rugi aku sengaja memanggilnya datang. Bagus juga. Teknik Nona Penny luar biasa. Biasa saja Pak Hadi. Ini, kapan kita mau bicarakan proposal? Biarkan aku mandi dulu. Nona Penny mau sekalian ke sana nggak? Oh iya, aku punya baju ganti. Nona Penny. Ada yang pernah bilang kau sangat cantik. Nggak. Pak Hadi, Anda kenapa masuk? Masalah desain gampang saja. Asalkan hari ini kau layani aku dengan baik, aku bakal tambah beberapa ratus juta untuk biaya desainnya. Cuma perlu satu kalimat dari... Pak Hadi, tolong jaga sikap. Pak Hadi, jaga sikap. Pak Hadi. Kau pikir kau bisa kabur? Di luar semuanya bawahanku. Pak Hadi, kau yakin mau begini? Apa maksudmu? Perusahaan Sentosa susah payah bikin janji dengan James Warnock. Anda nggak mau keimpulsifan Anda merusak semua ini, kan? Kau hanya seorang desainer kecil. Kau pikir Pak James bakal menolak kerjasama dengan perusahaan Sentosa demi kau? Tentu saja. Karena aku adalah istri James. Kau memaksa istrinya selingkuh. Dia mana mungkin mau kerjasama dengan kalian? James Warnock itu suamimu? Penny, kelihatannya kau dan para wanita itu sama saja. Tiap hari mikirin mau cari pria kayak... Pak James tadi bilang, dia sama sekali nggak kenal kau. Alasanmu ini maksa banget. Pak Hadi, Anda nggak ngerti? Suami istrinya lagi berantem mana bisa dianggap serius. Tapi Anda boleh coba teruskan. Tapi Anda pikir baik-baik apa Anda bisa menanggung akibat dari perbuatan Anda? Tunggu. James, kau kemana saja? Aku sudah mencarimu dari tadi. Wanita ini ngapain lagi? Tolong bantu aku. Pak Hadi memaksaku terus. Tadi dia langsung masuk ke luang istirahatku. Tolong. Pak James, ternyata nona Penny benaran. James, kita bicarakan di dalam. Jangan marah lagi, ya? Tidak. 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 Kau sebaiknya punya alasan yang bagus untukku. Kenapa kau bisa ada di sini? Aku... Aku datang untuk kerja. Aku juga nggak nyangka bakal gini. Tadi pas main golf, bukannya masih senyum-senyum. Sekarang malah takut. Aku... Nggak nyangka Pak Hadi bakal gitu. Kau sebaiknya jangan mikir yang nggak-nggak. Ngomongnya kayak, aku menginginkan tubuhmu saja. Dasar narsis. Kau ngapain? Kau nggak seharusnya, juga nggak boleh menginginkan tubuh mantan suamimu. Kabur-kabur. Lagi-lagi menghilang. Pak James, istri Anda nggak sama Anda. Istri? Aku kenal Nona Penny selama ini. Tapi nggak tahu. Ternyata dia istri Anda. Bilangnya nggak mau uang. Ternyata dia menginginkan posisi nyonya muda keluarga Warno. Maafkan sikap saya. Jangan bercanda. Aku dan dia nggak ada hubungan apa-apa. Apa? Beraninya membohongiku? Aku nggak percaya dia bisa keluar dari sini tanpa diketahui siapapun. Sekarang seharusnya sudah nggak ada yang berhati-hati. Kalau gitu aku pergi dulu. Ada apa ini? Kenagaku hilang semua. Pak Hadi, orangnya sudah dibawa kemari. Obatnya juga sudah diminum. Silahkan Anda nikmati. Bagus. Bonus bulan ini tiga kali lipat. Terima kasih, Pak Hadi. Dasar bodoh. Kalian mau nonton aku? Cepat keluar. Kami pergi sekarang juga. Panas banget. Penny. Ayo, kita mulai. Mulai. Mulai kepalamu. Kalian dua nggak pengen diam saja. Cepat, gejak. Selesainya cepat banget. Lebih cepat dari aku. Pria nggak tahan lama. Gejak. Pak James, maaf sekali. Saluran air toilet rusak memang kesalahan kami. Kami segera ganti kamar Anda pas di depan. Lain kali jangan ulangi kesalahan kecil begini lagi. Baik, Pak James. Pak James. Pak James, tolong aku. Pak James. Haman. Pacarku mabuk dan menabrak Anda. Maaf banget. Aku akan membawanya. Tolong aku. Aku mohon. Penny, jangan main-main lagi. Ayo, Penny. Bukan. Aku bukan pacarnya. Suamiku. Tolong aku. Suamiku. Tolong aku. Pak James, ada. Kau tahu jelas. Dia pacarmu atau bukan? Kau ngapain memangnya kau anjing? Panas banget, sayang. Panas banget. Penny. Penny sadar. Penny. Kenapa kau menghindar? Penny sadar. Penny. Pak James, tolong aku. Aku dikasih obat. Suamiku. Tolong aku. Suamiku. Sudah sadar? Kau galak banget. Kita mandi sama-sama. Kau sudah gila. Kau lagi-lagi marahin aku. Pinta. Kau mau kemana? Pak James. Pak James, Anda. Pak James. Aku bukan gay. Meski tubuh Anda sangat bagus, saya juga gak akan tergoda. Mau, Anda tahu. Kau ngomong apa? Cepat. Suamiku, aku dingin. Jangan pergi. Rayang. Apa yang sang bisa dilihat? Cepat bawa baju. Tunggu apa lagi? Setengah jam lagi. Anda ada rapat dari. Apa perlu aku undur rapatnya? Gak usah. Baik, Pak James. Suamiku, aku dingin. Kau jangan pergi. Suamiku, aku dingin. Jangan pergi. Aku sudah gila. Kok aku berani manggil James suamiku? Suami apaan? Kalau aku panggil dia suami lagi, aku orang gila. Suamiku. Suamiku. Pak James. Maaf. Aku. Kau mau panggil lebih keras? Atau mau aku adakan konferensi first? Enggak, enggak usah. Pak James cuma salah paham. Pakai. Wangi banget. Ini aroma James. Rina, Rina. Kau lagi mikir apa sih? Kau kok cumpak sejames? Kau itu ingin mati ya? Pak James. Hari ini memang salah saya. Ada yang bisa saya bantu? Atau mau saya menebus Anda? Kau merasa aku perlu kau membayar apa? Atau kau merasa ngomong gitu, aku bakal kasihan sama kau. Terus menjalin hubungan denganmu? Pak James, ini... Ini bukannya gambar desainku? Pak James. Apa kau kenal desainer yang menggambar desain ini? Kenapa dia pelangganmu? Keliatannya, aku harus memperkenalkan diri sekali lagi. Halo. Saya adalah desainer dari gambar ini, Penny. Keliatannya, aku harus memperkenalkan diri sekali lagi. Halo. Aku desainer gambar desain ini, Penny. Jadi, kau itu desainer? Kau bukan... Bukan apa? Glenn kasih kau berapa? Setelah pajak minimal 6 miliar. Nggak jadi. Jadi Glenn kenalin kau ke aku untuk rumah di Tiara? Ya, kalau enggak ngapain? Jadi yang sebelumnya, kau bilang kerja selama 3 tahun? Adalah pekerjaan desain interior? Aku enggak punya pengalaman kerja lainnya. Pak James. Kalau Anda enggak suka yang beragam, Anda bisa kasih tahu, saya Anda suka tipe seperti apa, atau model seperti apa. Saya bisa mengikuti selera Anda. Kalau gitu, Pak James. Desain interior Tiara. Jadi, di malam acara keluarga Warno itu, kau pertama kali? Gawat kalau ditanya terus. Dan tahu aku adalah istri yang mau dia ceraikan, kerjasama kali ini pasti hangus. Nggak. Bukan. Saya sudah menikah. Kau sudah menikah? Iya. Tapi kalau bukan pertama kali, kenapa ada noda darah? Pak James, saya sudah lupa kejadian malam itu. Anda juga jangan ungkit lagi. Sebenarnya malam itu aku salah orang, makanya memanggil Anda suami. Jadi, apa pekerjaan suamimu? Ada apa? Kalau dia seorang pria, nggak seharusnya membiarkan istrinya kerja keras di luar. Dia cuma pemulogram biasa. Meski gajinya nggak tinggi, tapi sangat sayang keluarga. Ternyata seorang suami yang mengandalkan istri. Kalau sampai James tahu dia ngatain diri sendiri gitu, entah dia bakal pasang ekspresi seperti apa. Ada apa? Tidak apa-apa. Pak James, kalau gitu, desain interior tiara. Jadi, selain pekerjaan, nggak ada yang bisa kau bicarakan denganku lagi? Tentu saja, proyek tiara boleh aku serahkan ke Nona Penny. Anggap yang sejap. Anggap apa? Anggap sebagai tebusan untuk malam itu. Kalau gitu, terima kasih. Aku akan bekerja dengan baik. Kalau Anda punya preferensi, boleh kasih tahu saya. Hubungi aku kapan saja. Nona Penny, fokus kerja Anda cepat sekali. Seperti dua orang yang berbeda. Terima kasih pujiannya. Oke, besok jam 9 pagi, datang ke perusahaanku. Halo? Nona Rina, saya adalah manajer hukum perusahaan Warno. Saya dapat pesan dari Pak James. Besok pagi jam 10, tolong Anda datang ke perusahaan Warno untuk membicarakan langsung masalah perjanjian. Halo? Halo, ada yang bisa dibantu? Aku datang mencari Pak James. Aku desainer interiornya. Wanita zaman sekarang benar-benar berusaha keras untuk cari pria kaya. Alasannya banyak sekali. Aku desainer interior yang dipilih oleh Pak James. Kalau kau nggak percaya, kau boleh telepon Reza. Oke, aku telepon dia sekarang juga. Nanti lihat kau mau ngarang apa lagi. Halo, Pak Reza. Sekarang ada seorang Nona yang mengaku sebagai desainer interiornya Pak James. Mau bertemu dengan Pak James. Baik, 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 saya lakukan sekarang. Ma, Nona Penny. Sudah pasti kan? Aku sudah boleh masuk. Tentu saja, Nona Penny. Silahkan masuk. Masuk. Rina, kenapa kau ada di sini? Jangan-jangan kau mau mengganggu James? Sebelumnya aku bukannya sudah bilang dengan jelas. Aku datang untuk membicarakan perceraian dengan James. Bagus kalau gitu. Jangan macam-macam. Kau pikir bertemu James akan membuatnya ubah pikiran? Aku sudah janji, nggak akan mengganggu James, pasti akan kutepati. James, tadi di perusahaan Warno aku ketemu Rina. Nggak apa-apa. Departemen hukum yang menyuruhnya datang membicarakan perceraian. Aku nggak akan menemuinya. Aku juga nggak mau. Bagus kalau gitu. Jangan sampai dia macam-macam. Keluarga Marni setuju cerai segampang itu. Mungkin ada niat buruk. Aku tahu. Ibu, aku masih ada rapat. Pergi dulu. Oke. Masuk. Pak James, saya datang untuk membicarakan proposal desain. Maaf. Mau tanya Anda punya rencana apa di masa depan? Misalnya kekasih Anda punya hobi apa? Atau? Kekasih? Atau kalian mau punya berapa anak? Anak? Kenapa dia melihatku terus? Apa karena aku mengungkit masalah anak? Wanita ini kenapa kelihatannya familiar? Pak James, Anda tenang saja. Setelah malam itu aku sudah makan obat. Nggak bakal hamil. Makan obat, nggak bakal hamil. Pernah tidur dengan Pak James, tapi masih bisa ngomongin ini. Dengan tenang. Orang hebat. Saya cuma mau tanya ini. Setelah Pak James punya jawaban, kirim pesan atau telepon juga bisa. Saya bakal pergi lihat rumahnya. Lalu memberikan proposal awal, sesuai dengan permintaan Anda. Lalu kita bicarakan lagi. Komunikasi dari telepon. Kalau gitu, kenapa dia nggak tanya dari telepon saja? Untuk apa sengaja datang? Mungkin begini terlihat lebih tulus. Sia-sia tanya engkau. Entah bagaimana diskusi Departemen Hukum dan Rina. Ada kabar langsung kasih tahu aku. Baik, Pak James. Untung ada identitas di sana untuk menutupi identitasku. Kalau enggak, hampir saja ketahuan. Lagi-lagi datang orang yang mau menggoda kakak Ipar. Lihat saja, bakal aku kasih pelajaran. Mendy Nathan, orang keluarga Nathan. Dia mau apa? Cari masalah denganku. Maaf banget, Nona. Aku cari tisu basah untukmu. Baik. Maaf merepotkan. Wanita ini kenapa balasnya nggak sesuai dugaanku? Biasanya bukannya balas nggak usah. Warna kopinya itu agak hitam. Kayaknya pakai tisu basah juga nggak bisa hilang. Kalau gitu tolong cari cara. Atau kau boleh ganti yang baru untukku. Nanti aku ada urusan penting. Nggak sempat pulang ganti baju lagi. Kenapa? Aku cuma menyirammu sedikit kopi doang. Aku juga sudah minta maaf. Kenapa kau memaksaku terus? Kau nggak bermoral banget. Lagian, Sindinatan adalah kakak sepupuku. Orang yang kau temui tadi adalah kakak Ipar ku. Kau yakin mau aku ganti? Ini apa hubungannya dengan kau menyirammu kopi? Kalau kau nggak sanggup ganti, aku siram balik. Kalau gitu kita impas. Ngapain kau? Lepaskan aku. Lepaskan. Kakak Ipar, kau lihat wanita ini? Benar-benar sombong. Kau lihat wanita ini? Cuma rekan kerja sama saja. Tapi sombong banget. Nona Mandy yang menyiram saya dulu. Saya cuma minta ganti rugi. Dia malah mengancam saya dengan identitasnya. Sebenarnya siapa yang keterlaluan? Nggak, kakak Ipar. Aku nggak sengaja. Sengaja atau nggak, tinggal lihat CCTV. Jim sedang membelaku? Nggak boleh sampai membuat orang yang dia sukai marah karena aku. Nggak usah, Pak James. Mungkin Nona Mandy takut saya berniat jahat dan sengaja mendekati Anda. Dia cuma terlalu sensitif. Bagus kalau salah pahamnya sudah selesai. Reza, antar Nona Penny ke ruang ganti. Terus suruh orang antarkan baju. Baik, Pak James. Aku masih ada rapat sisanya. Kau urus. Baik, Pak James. Namamu Penny? Sudah aku ingat. Berani membuat kakak Ipar begitu padaku? Bakalku balas. Pertunjukanmu ini bisa membohongi orang lain. Nggak bisa membohongiku. Orang sepertimu. Mana pantas menginginkan posisi Kak Cindi? Kalau nggak salah, ingat. Nama Nyonya Keluarga Warno kayaknya bukan si Linatan. Maksudmu, Rina Marni? Seluruh anggota keluarga Warno nggak ada yang mengakui keberadaannya. Mana bisa dianggap Nyonya Keluarga Warno? Nggak peduli mereka mengakui atau enggak. Dia adalah istri saya, Pak James. Masa kan mereka nggak cerai? Semua wanita yang mendekatinya. Pantas disebut pelakor. Ya kan? Kau beraninya bilang Kak Cindi pelakor? Cish. Jangan pikir kau cantik dikit sudah bisa merusak hubungan 10 tahun kakak Ipar dan Kak Cindi. 10 tahun? Nggak kusangka, Pak James, adalah orang sesetia itu. Oh, iya. Kalau gitu aku seharusnya orang yang gimana sih? Kak Ipar, kau bukannya pergi rapat? Nona Penny, benar. Karena aku sudah menikah, kau seharusnya ganti panggilanmu supaya orang lain nggak salah paham. Gawat. Jangan-jangan dia marah karena dengar aku bilang Cindi itu pelakor. Lagi menyuruhku jangan sembarangan bicara. Pak James, aku nggak seperti... Penny. Reza panggil sopir. Kakak Ipar bisa-bisanya mengkhawatirkan wanita lain. Nggak bisa. Aku harus cepat kasih tahu Kak Cindi dan suruh dia cepat pulang. Kau pingsan karena demam. Sekarang aku lagi mengantarmu ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Seharusnya karena nggak sarapan. Semalam saya masuk angin. Kalau kau sudah menikah, semalam kenapa nggak minta suamimu jemput? Suami saya terlalu sibuk. Saya takut mengganggu dia. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Sudah sakit begini? Kenapa nggak kasih tahu dia? Suamiku? Suamiku? Ini masalah rumah tangga saya? Nggak perlu Pak James khawatirkan. Hari ini terima kasih banyak. No, not Penny. Aku ingatkan sedikit. Orang yang terus berkorban nggak akan berakhir bahagia. James, kalau engkau tahu engkau adalah suamiku, apa kau tetap bilang begitu? Halo, ayah. Rina, kau di mana? Hari ini ulang tahun Remy. Kenapa kau masih belum pulang? Ayah, maaf. Dua hari ini aku sibuk jadi lupa. Pak. Kau? Kau ini bagaimana jadi kakak? Remy baik banget sama kau. Kau malah lupa sama ulang tahunnya. Ayah, aku. Ayah. Kapan kau bakal perhatian dengan kesehatanku? Kenapa kau bilang putus harus putus? Pak Glenn. Suaranya nyaring banget. Wajahnya pasti sakit. Kecuali sekarang kau bilang kau sudah punya wanita lain. Kalau enggak, jangan harap aku mau putus. Wanita lain? Ketemu orang yang dikenal bakal canggung banget. Enggak kelihatan. Wanita lain? Penny? Pak Glenn. Pak Glenn, lama tak bertemu. Benar. Dia pacarku. Dia pacar baruku. Glenn bukannya bilang asal beli hadiah. Sekarang sudah satu jam. Kenapa belum balik? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Pak Glenn. Aku pacar baru. Pak Glenn jangan bercanda. Penny, tolong bantu aku. Anggap saja aku utang budi. Bantu aku. Cuman acting doang bisa dapat utang budi Glenn. Benar. Aku pacar baru, Kak Glenn. Ria brengsek. Aku sumpahi kalian. Gak bakal bahagia untuk umur hidup. Akhirnya lepas juga dari wanita gila ini. Penny, terima kasih. Gak apa-apa. Masalah kecil, gak usah sungkan. Kak, kenapa kau gak menunggu kami di mobil? Oh iya, aku perkenalkan dulu. Ini Penny, dia... Sudah. Aku gak tertarik tau. Dia siapanya kau. Kak, Kak, tunggu aku. Penny, aku masih ada urusan. Kita ketemu lain hari. Kak. Oke, oke. Pak Glenn. Kawan. Hadiah ulang tahun, Remy. Aku sudah menikah. Kau sudah menikah. Iya. Aku pacar baru, Kak Glenn. Sama aku bilang punya suami. Terus sekejap berubah jadi pacarnya Glenn. Penny, kau hebat banget. Pak James, Anda kenapa emosi banget? Tuan muda Glenn lagi-lagi bikin masalah. Gak bikin masalah, cuma jatuh cinta dengan istri orang lain. Kak. Kak, kau ini kenapa? Buka pintunya, aku mau masuk. Kau pulang sendiri saja. Kita gak sejalan Glenn. Kak. Jalan. Kak. Aku bikin salah apalagi. Emosian banget. Pantas gak punya pacar. Ayah nanti setelah Remy sembuh, Remy yang menjaga ayah, ya? Di keluarga ini, cuma Remy yang paling baik. Ya, kan? Kakak. Kau akhirnya datang. Kue dan makanan masih belum disentuh. Sengaja tunggu kakak. Lihat, ini hadiah untukmu. Lihat suka gak? Ya kakak, hadiah gak penting. Asalkan kakak bisa datang, Remy sudah seneng banget. Rina, aku sebagai ayah bisa melihat perlakuan Remy kepadamu. Sebagai kakaknya. Sedangkan kau, hari ini kau kemana? Sampai lupa ulang tahun adikmu? Hari ini aku bertemu James Warno untuk membicarakan perceraian. Apa katamu? Cerai? Kau jelas tahu sekarang dana perusahaan lagi kritis harus mengandalkan keluarga Warno. Di saat seperti ini, kau memilih cerai dengan James? Kau itu bisa mikir, enggak? Ayah, aku enggak mengerti. Kalau perusahaan ini harus mengandalkan keluarga Warno, untuk apa diteruskan lagi? Kau bilang apa? Kau... Ayah! Rina! Ayah, kenapa? Kalau kau enggak mau pulang, jangan pulang. Beberapa hari ini ayahmu enggak bisa tidur gara-gara masalah perusahaan. Tapi kau malah membuatnya marah baru senang. Ayah, maaf. Rina, kau bisa enggak mikirin ayah? Sekarang pendanaan kedua, perusahaan kita sedang kritis. Aku mohon, bisa enggak jangan cerai sama James? Hah? Kau enggak lihat James itu siapa? Kau bisa menikah dengannya adalah kebahagiaan besar untukmu. Saya tidak tahu apa yang Anda banggakan. Rina, jangan sampai cerai dengan James. Ayah, mohon. Nona Rina, tolong Anda tanda tangan surat cerai hari ini juga. Kalau tidak, kami akan mengajukan tuntutan cerai. Ayah, kau istirahat dulu. Nanti, aku datang lagi. sesuai dugaanku, Rina enggak tanda tangan. Bagi keluarga, Warno menghancurkan keluarga Marni semudah membunuh seekor semut. Dia masih berani macam-macam. Benar-benar cari mati. James, kau sudah ketemu Rina. Apakah gadis ini semakin cantik? Kakek. Kakek berobat di luar negeri. Enggak usah khawatir sama masalah di sini. Perhatian lewat kata apa gunanya? Kalau perhatian sama aku, cepat punya anak sama Rina. Gakek. Kenapa kau enggak mau? Minggu depan aku pulang. Pas aku enggak ada, kau harus lindungi dia. Kalau sampai aku tahu, Rina sedang diganggu. Kuhajar kau pas pulang. Ayah minggu depan pulang? Kenapa? Kalian mau aku hidup di rumah sakit selamanya? Bukan itu maksudku. Ya sudah kalau begitu. Ayah. Ayah. Rina. Pasti dia. Dia lagi-lagi mengadu ke Tuan Besar. Kakekmu masih sakit. Dia malah nyusahin dia. Keluarga Marni itu masih punya hati nurani enggak sih? Ibu. Serahkan hal ini padaku. Ibu enggak usah peduli. Pak James. Tuan Besar sudah pulang. Masih mau cerai? Untuk sementara enggak usah. Kau bilang ke Departemen Hukum suruh bikin perjanjian baru. Asalkan istri secara hukum ini bersedia akting untuk terakhir kalinya di depan kakek. Keluarga Warno akan membantu keluarga Marni melewati pendanaan kedua. Baik. Pergilah. Kak! Kak, hari ini aku sudah pesan ruangan di Moonlight. Nanti malam kita ke sana. Pergi sekali saja. Penny juga ke sana. Kalian boleh saling kenal. Bagus kan? Penny? Jadi kau mau nyusun ini? Demi dia. Aku lumayan suka dengan Penny. Kau anggap saja temenin aku. Nomor ruangan. Dalam tiga detik enggak bilang aku enggak jadi pergi. Moonlight! Moonlight 888! Aku mau lihat sebenarnya kau sehebat apa. Sampai bisa memesona begitu banyak pria. Rina, Ayah mohon padamu. Jangan sampai cerai dengan James. Ayah mohon. Enggak ada cara lain. Terpaksa kasih tahu dia identitas asliku. Terus bicara baik-baik dengannya. Tapi kalau James tahu Penny adalah Rina, pasti enggak mau kerja sama lagi. Bagaimana dengan perusahaanku? Halo, Pak Glenn. Penny! Aku menyusun kumpul-kumpul untuk bayar utang budi. Malam ini datang ke Moonlight Ruangan 888. Aku perkenalkan kau ke teman-temanku. Mereka semua mungkin jadi pelangganmu. Terima kasih, Pak Glenn. Aku akan memanfaatkannya dengan baik. Penny kau akhirnya datang. Sini ku perkenalkan. Ini Penny, desainer interior berbakat baru di ibu kota. James? Nona Penny, setelah dapat pesanan, bukannya di rumah mikirin desain, malah keluar kumpul-kumpul. Bagus sekali. Glenn enggak bilang ada James. Kenapa di mana-mana ada dia? Penny, kakakku terkenal susah ditangani. Kau kok bisa dapat pesanannya? Coba ceritakan. Ngapain tanya lagi? Wanita seperti dia selain jual badan. Bisa apa lagi? Mandy, Penny adalah tamu yang sengaja aku undang. Kalaupun kau adik kak Jindy, juga enggak boleh ngatain orang seperti itu. Sudah mulai melindungi dia. Sudah. Jarang-jarang bisa kumpul. Bagaimana kalau kita main jujur atau tantangan? Penny, oke kan? Oke. James juga ikut, ya? Boleh. Oke. Kalau gitu aku mulai. Jujur. Ferry. Orang sebanyak ini ngeliatin kau. Kau tuh enggak bakal asal, kan? Enggak bakal. Aku juga penasaran sama kehidupan pribadi James. James, kapan kau kehilangan? Keperawananmu? Kapan kau mengakhiri? Keperawananmu? Ngapain tanya lagi? Pasti pas di luar negeri sama kak Jindy. Iya juga. Jindy dan James. Sudah pacaran sangat lama. Pasti sudah melakukan semuanya. Kak, kau ragu-ragu selama ini? Jangan-jangan. Sekarang masih perawat. Pas aku baru pulang, di malam acara keluarga Warno. Tapi kak Jindy bukannya belum pulang. Jangan-jangan bukan sama kak Jindy. Acara keluarga Warno. Jangan-jangan malam itu dia juga pertama kali. Sudah, sudah. Ronde kedua. James, aku enggak sengaja loh. Mereka semua lihat kok. Jujur. Wanita yang bersamamu. Di malam itu. Ada di sini enggak? Ada. James, kalau nanti tetap kau, rahasiamu bakal terbongkar. Sayang sekali. Nona Penny, mau jujur atau tantangan? Kalau sampai dia tanya kejadian malam itu, bakal terbongkar semuanya. Tantangan. Nona Penny pemberani. Kalau gitu, ciuman 30 detik dengan satu pria di sini. Nona Penny, sudah putuskan. Pilih siapa? James. Enggak bisa. Ferry. Aku enggak kenal. Glenn. Dengar kabar dia seorang playboy. Harusnya dia enggak bakal keberatan. Dia lebih pilih orang lain daripada aku. Tadinya Hadi, sekarang Glenn. Di hatimu aku itu apa? Kau mau ngapain? Mulutmu itu entah sudah pernah melayani berapa pria. Baik Kak James maupun Kak Glenn. Kau mau enggak pantas. Tidak. Ferry belum selesai. Penny, sudah 30 detik. Aku ke toilet dulu. Kak, biasa kau enggak pernah nyentuh wanita. Hari ini kau bisa-bisanya ciuman 30 detik sama Penny. Kau jangan-jangan. Tadi kau lihat kita gitu sama sekali enggak marah. Marah? Kenapa marah? Aku lihat kau akhirnya punya perasaan. Tentu saja senang banget. Dia itu pacarmu. Pacar? Melihat dia ciuman dengan pria lain. Kau enggak kenapan apa? Tadi siang masih semesra itu. Sekarang pura-pura enggak kenal. Kak, maksudmu tadi siang? Itu aku minta Penny pura-pura jadi pacarku untuk membantuku. Aku enggak seasal itu pilih pacar. Pura-pura? Ternyata cuma pura-pura. Kak! Engkau jangan-jangan ada perasaan sama Penny? Jangan sembarangan. Dia punya suami. Mereka juga sangat mesra. Apa? Dia sudah menikah. Pak James, kepintaranmu di bisnis. Hilang ke mana? Kenapa begitu ketemu masalah perasaan? Jadi sebodoh ini. Apa maksudmu? Kalau dia benaran sudah nikah dan semesra itu sama suaminya. Kenapa enggak pakai cincin nikah? Selain itu, aku berani jamin, gadis ini... suka engkau. Dia suka aku. Mana mungkin? kalau dia suka aku, kenapa dia terus mengungkit suaminya di depanku? Kau enggak ngerti. Ini namanya trik. Kau enggak tahu para wanita ada satu kalimat. Namanya, yang enggak bisa didapatkan adalah yang terbaik. Kalau dia enggak bilang gitu, mana bisa menarik perhatianmu? Aku punya lima tes untuk menilai seorang wanita suka atau enggak sama kau. Mau coba enggak? Coba bilang. Satu, dia ada diam-diam melihatmu enggak? Kedua, dia ada berusaha mencari kesempatan berduaan denganmu. Ada. Ketiga, dia suka menunjukkan bentuk tubuhnya di depanmu. Suamiku. Terus, keempat, agar kau enggak salah paham apa dia selalu langsung menyangkal hubungannya dengan pria lain. Terakhir, ketika dia tahu kau suka wanita lain, apa dia sedih dan cemburu? Aku sudah siapin barangnya. Mau coba atau enggak, terserah kau. James, kenapa datang? Tadi dia melihatku terus. Jangan-jangan dia tahu aku itu, Rina. Terus mau datang menginterogasiku. Ya, sudahlah. Lagian cepat atau lambat harus bilang. Maju saja. Pak James, aku ada yang ingin ku katakan dari dulu. Nona panik. Aku sudah menikah. Apalagi, kami sangat saling mencintai. Namanya Rina Marni. Saling cinta? James salah minum mara. Aku dan dia saling cinta? Kenapa aku enggak tahu? Semuanya pas. Ternyata dia memang suka aku. Kalau dia benaran belum nikah, mungkin kita Nona panik. kau benaran sudah menikah? Sudah kuduga James sedang mengetesku. Kelihatannya dia sudah tahu. Hanya memaksaku ngaku. Sebenarnya, sebenarnya aku maaf, aku terima telepon dulu. Halo? Itu masalah cerai. Boleh diundur, enggak? Wanita ini beraninya menggoda Kak James di depanku. Aku lihat kau bisa apa pas aku membongkar wajah aslimu. Itu masalah cerai. Boleh diundur sementara, enggak? Ferry kurang ajal. Lima tes itu sama sekali enggak benar. Nona Rina, ada perubahan rencana. Tuan Besar segera pulang. Tuan James enggak ingin memperparah penyakit Tuan Besar. Dia berharap kalian bisa berpura-pura jadi suami istri. Sebagai gantinya, Tuan James akan membantu keluarga Marni melewati krisis. Jadi maksud Anda masalah cerai bisa diundur? Baguslah kalau gitu. Terima kasih. Ada apa sesenang itu menerima panggilan di saat seperti ini? Wanita ini benar-benar enggak bisa lihat suasana? Kau segitunya enggak mau cerai dengannya? Enggak kusangka Pak James punya kebiasaan menghuping percakapan orang lain. Pak James. Terima kasih. Sekarang enggak usah cerai. Baguslah. Bisa memenuhi permintaan ayah. Juga bisa melindungi perusahaan. Gadis cantik. Kita cari kau susah payah. Siapa kalian? Wajah secantik ini sayang banget dirusak. Kalian mau nau ngapain? Kita dibayar untuk menyingkirkanmu. Salah kau sendiri mencari masalah dengan orang yang salah. James, tanganmu. James? Dia James Warno. Cepat lari. Apa? Gagal? Dasar enggak berguna. Kau juga enggak bilang Pak James ada di sana. Di kota Hinoa mana ada yang berani melawannya? Kau enggak takut mati. Kami takut. Kak James bisa-bisanya menolong Penny. Kalau kini terus Kak Cindy. Kak Cindy cepat pulang. Di sini ada seorang wanita menggoda Kak James. Memangnya kenapa? Dari kecil selalu ada wanita yang mengejar James. Tapi James cuma suka aku seorang. Tapi si Penny itu kayaknya pernah tidur sama Kak James. Apa? Kau yakin? Dia yang bilang di malam dia pulang. Oke, aku tahu. Pesan tiket pulang untukku. Sekarang? Sekarang juga. Oke. Dokter, bagaimana? Parah enggak? Lukanya terlalu dalam. Harus dijahit. Silahkan kau keluar dulu. Halo, kakek. Rina, aku sudah telepon berkali-kali kenapa baru angkat. Kakek, aku lagi di rumah sakit. Tadi enggak lihat HP. Rumah sakit? Rina, kau kenapa? Ada masalah apa? Aku enggak apa-apa. James yang luka. Tangannya luka demi melindungiku. Lukanya sangat dalam. Sekarang lagi dijahit. Kakek, maaf. Semua ini gara-gara aku. Kau ini, dia itu suamimu. Kalau enggak bisa melindungi istrinya, namanya bukan pria. Sudahlah, kau jaga dia baik-baik. Halo, kakek. James, kau akhirnya sudah dewasa. Sudah bisa menyayangi istri. Kakek sangat bangga. Sudah seharusnya. James, awalnya aku khawatir kau bakal menindas Rina. Enggak kusangka kalian semesra ini. Dua hari lagi aku pulang. Jangan lupa jemput aku bersama Rina. Baik. Mesra, si Rina itu sembarangan ngomong apa lagi ke kakek. Tuan James, lukamu sudah dibungkus. Terima kasih. Pak James, terima kasih sudah terluka demi menolongku. Sebelum tanganmu sembuh, aku rela melakukan apapun. Apapun? Maksudku, masakanku sangat enak. Aku boleh bawain makanan. Selain itu, aku bisa membantu apa saja yang perlu tangan kananmu. Nona Penny, suamimu gak marah. Kau memperlakukan pria lain begini? Suamiku sangat percaya padaku. Aku juga bisa jelaskan padanya. Pria itu sudah minta cerai kau masih saja membelanya. Kalau gitu, nanti aku kirim alamat. Tiap malam jam 7, kirim makanan. Gak menyusahkan Nona Penny, kan? Enggak. Seharusnya sangat sakit. Kakak. Remy! Itu James Warno. Enggak aku sangka dia lebih ganteng dari di foto. Enggak. Kenapa kau keluar? Enggak di kamar. Tubuhmu enggak? Enggak apa-apa, kan? Aku... Remy! Tante Sheila. Ayah! Rina! Rina! Kalau benci aku, cari aku saja. Kenapa mau cari Remy? Dia sesakit itu. Kau masih bawa dia keluar rumah sakit? Kau baru puas kalau Remy mati, ya? Ayah! Kau juga merasa aku sengaja bawa Remy keluar dan membuatnya pingsan. Ya, kan? Rina. 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 Kau jelas tahu adikmu sakit, tapi masih bawa dia keluar. Memang... kau yang salah. Kenapa aku yang salah? Jelas-jelas Remy sendiri yang mau keluar terus pingsan. Kau enggak tanya apapun, langsung menyalahkanku. Ayah! Kau masih ingat? Kalau aku juga anakmu enggak? Rina. Kau... Aku pergi dulu. Nanti aku baru datang jenguk dia. Sudah keluar wajah aslinya. Remy sekarang masih diselamatkan di dalam. Kau sudah buru-buru pergi. Kau lihat. Kau itu berharap dia enggak keluar. Supaya kau jadi satu-satunya putri keluarga Marni. Ya, kan? Shala. Rina. Ibumu. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah mati. Kalaupun aku bilang aku harap Remy bisa keluar dengan selamat, mungkin di keluarga Marni enggak akan ada yang percaya. Benar. Aku orang yang berlebih di keluarga Marni. Tante Shala, aku terima tamparanmu ini. Tapi ini juga terakhir kali. Rina. Lihat dia! Sikap macam apa itu? Kulihat dia. Sama sekali enggak menghormatimu. Sudah cukup. Rina itu putriku. Sesalah apapun dia, kau enggak seharusnya pukul dia. Haris. Dia putrimu. Terus Remy bukan putrimu? Remy masih berbaring di dalam? Aku enggak boleh marahin dia. Kelihatannya Haris masih lebih suka Rina. Enggak bisa. Aku harus bikin rencana. Jangan sampai wanita itu mendapatkan bagian. Kau jelas-jelas tahu adikmu sakit. Kau masih bawa dia keluar. Memang ini salahmu. Pak James. Pintunya enggak dikunci. Gawat, Kak Cindi. Cepat datang ke hotel. Wanita itu masuk ke kamar kakak Ipar. Aku masak supiga untukmu. Bagus untuk penyembuhan. Kau minum pelan-pelan. Aku pergi dulu. Penny. Mukamu kenapa? Enggak sengaja kepukul. Aku cuma mau lihat lukanya. Kenapa reaksinya sampai kayak gini? Hanya orang yang sering terluka baru bisa refleks menghindar dari tangan yang terulur. Kau jawab jujur. Suamimu jahatkah kau? Kenapa dia tiba-tiba tanya ini? Jangan-jangan dia curiga sama identitasku. Pak James. Anda kebanyakan pikir. Aku dan suamiku saling cinta dan sangat mesra. Masih saja bohong. Dia begitu terhadapmu. Bahkan mau cerai. Kau tetap enggak mau pergi. Kau sebenarnya secinta apa padanya? Aku cinta atau enggak? Enggak ada hubungannya dengan Pak James. Anda sangat sibuk. Enggak usah memikirkan masalah kecil kayak gini. James! Cindy? Kapan kau pulang? Kenapa kau bisa tahu aku ada di sini? James? Aku ini mau kasih kau kejutan. Aku sudah pulang. Kau senang, enggak? Mereka benar-benar saling cinta. Kalau mereka tahu aku itu Rina, entah apa yang akan mereka pikirkan. James? Dia ini... Aku datang antar makanan. Pantesan? Ternyata cuma pengasuh. Hari ini maaf merepotkanmu. Tapi karena aku sudah pulang, masalah makanan enggak perlu kau lagi. Aku bakal menyuruh orang kasih kau kerjaan lain. Nona Penny adalah desainer interior untuk rumah di Tiara. Aku yang suruh kemari. Pak James, karena sudah ada yang menjaga Anda, aku pergi dulu. Masalah proposal lain kali kita bicarakan lagi. Besok pagi jam sembilan. Kebetulan kita tanda tangan kontrak. Baik. James? Kau bisa buat janji dengan Rina enggak? Aku mau ketemu dengannya. Untuk apa kau ketemu dia? Dia duduk di posisiku. Aku seenggaknya harus tahu mukanya seperti apa, kan? Lagian, dia sudah membantuku menjagamu selama ini. Aku harus berterima kasih padanya. Kau tahu aku. Aku enggak suka terlalu dekat dengan orang, enggak? James? Tanganmu. Tadi yang namanya Penny bawain makanan. Apa kau terluka karena dia? James? Aku kenal satu. Desainer interior terkenal di sini. Kalau kau perlu, aku kenalkan ke engkau. Enggak perlu. Aku sangat puas dengan Penny. Tapi? Kau baru pulang. Harus banyak istirahat. Aku suruh Reza antar engkau pulang. Pergilah. Halo, bos. Aku sudah berhasil kerjasama dengan James. Besok jam setengah sembilan aku ke kantor ambil kontrak. Apa? Baguslah. Dengan dana ini, perusahaan kita akhirnya selamat. Oke. Gitu saja. Aku hebat banget. Gawat jam 8.50. Aku telat. Halo, Pak James. Maaf, aku mungkin bakal telat. Setelah ambil kontrak, aku langsung ke sana. Pak James, apa perlu datang sendiri untuk tanda tangan kontrak sama Nona Penny? Jam 10 Anda ada rap. Pak James. Anda kenapa di sini? Kerjasama yang susah payah didapatkan bakal gagal begitu saja. Pak James. Maaf, saya telat. Tolong lihat bentar kontrak kami. Kau berencana mendiskusikan kerjasama di luar. Pak James, ini kontraknya. Anda coba lihat. Pak James, kenapa Anda tiba-tiba datang ke perusahaan kami? Jam 10 aku ada rapat. Nona Penny. Kau terlambat. Masih aku juga ikut telat. Terima kasih. Kontraknya gak ada masalah. Sudah boleh dimulai. Suamiku. Sesuka apa kau dengan pria itu? Sampai-sampai memimpikan dia. Seorang wanita setelah menikah, meski pria itu jahat padanya, gak kerja dan suka memukulnya, kenapa dia tetap tidak mau cerai? Pak James, kebanyakan wanita setelah menikah rela menahan semuanya demi keluarganya. Meski Nona Penny sangat hebat, karirnya juga sangat mandiri, tapi Nona Penny mungkin belum lepas dari ikatan pernikahan terhadap wanita. Memangnya aku bilang Nona Penny? Enggak, enggak. Aku kebanyakan bicara. Cerai, suami yang jahat. Siapa lagi kalau bukan Nona Penny? Dasar gengsi tinggi. Bodoh. Kakek menyuruhmu jemput dia bersama Rina. Oke, aku tahu. Aku akan bicara baik-baik dengan keluarga Marni. Jangan sampai mereka punya niat jahat. Pastuan besar ada di sini. Iya. Anda urus saja. Kalau kau yang menikah denganku. Maaf. Saya enggak sengaja. Memanggil orang lain suami terus, kau memang harus minta maaf? Rina, Rina. Meski dia memang suamimu, kau juga enggak boleh memanggilnya suami. Pak James, saya masih ada urusan. Masalah hari ini akan kutebus lain hari. Janji denganku saja telat? Ada urusan apa sampai buru-buru gitu? Mungkin ada urusan mendadak di rumah. Halo, Bu Raisa. Anda menelepon saya ada urusan apa? Datang ke kediaman keluarga Warno. Ada yang mau kubicarakan. Baik. Bu Raisa, Anda mencariku hari ini ada urusan apa? Masuklah. Ayah, kenapa kau ada di sini? Karena semuanya sudah datang, aku langsung ke topik saja. Tanda tangani perjanjian ini. Asalkan kau setuju cerai dan keluar tanpa mendapatkan apa-apa, keluarga Warno akan membantu keluarga kalian melewati krisis bisnis kalian. Bu Raisa, apa Rina? Melakukan kesalahan? Aku bisa mengajarinya, dia pasti akan berubah. Dia memang tidak pantas. Tapi keluarga Marni sama sekali tidak pantas untuk keluarga Warno. Kalau bukan karena dia pernah menolong Tuhan Besar, keluarga kalian bahkan nggak pantas menjadi pembantu kami. Tidak peduli apa yang terjadi, satu tahun kemudian kalian harus cerai. Kalau suatu hari James tidak tahan dan menidurimu, kau juga harus makan pil KB. Keluarga kalian sama sekali tidak pantas melahirkan anak James. Bu Raisa, selama tiga tahun ini, saya tidak pernah mengganggu James. Tapi kamu malah berulang kali merendahkanku. Bahkan memanggil ayahku ke sini. Kamu keterlaluan. Rina, kalau kau merasa kata-kataku nggak enak didengar, kau boleh nggak terima uang keluarga Warno? Wanita Jalang masih berani sombong. Cepat tanda tangan. Tuhan Besar pulang jam 6 sore, dia minta kau dan James menjemput dia. Apa yang boleh? Dan nggak boleh dibilang. Kau harusnya tahu. Benar-benar keterlaluan. Ayah. 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 Semuanya gara-gara kau. Kalau kau bisa mengikat James, Raisa mana mungkin merendahkan aku dan ayahmu seperti itu. Ayahmu jadi begini, gara-gara kau. Siapa keluarga pasien? Aku. Aku anaknya. Ikut saja masuk. Pak James, Rina tetap tidak angkat telepon. Apakah perlu ditelepon lagi? Nggak usah. Keluarga Warno sudah setuju memberi dana, jadi Rina bahkan sudah nggak mau menyenangkan hati orang tua. Dokter, ayahku bagaimana? Kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Pasien berada di stadium akhir kanker hati. Maksimal bisa bertahan satu tahun. Aku tidak sarankan operasi. Dokter? Apa kau yakin? Benar-benar nggak ada cara lagi. Penyakitnya memburuk sangat cepat. Sekarang hanya bisa makan obat pereda sakit untuk meringankan rasa sakit. Kami sudah tidak bisa apa-apa. James. Mana Rina? Kakek, aku antar kakek pulang dulu. Kamarmu sudah dirapikan. James. Kau lagi-lagi berantam dengan Rina? Kau dengar, Rina dari kecil sudah sangat hebat. Cuma memang keras kepala. Kau seorang pria, harus mengalah sedikit. Mengerti? Dengar nggak? Kakek, aku mengerti. Kita pulang dulu. Ayah! Ayah sudah bangun? Rina? Ayah. Selama ini, Ayah nggak baik padamu. Ayah sudah putuskan akan memberikan 50% saham perusahaan kepadamu. Ayah, kita jangan bicarakan ini dulu. Nanti saja pas Ayah sudah sembuh. Dana keluarga Marni, selama ini, semuanya mengandalkanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Terima. Kau harus terima. Ayah minta maaf. 50%? Aku saja cuma dapat 20. Kau sama sekali nggak peduli dengan aku dan anakku. kalau gitu, jangan salahkan aku. Halo, kakek. Maaf. Ayahku sakit. Aku bawa dia ke rumah sakit. Jadi lupa pergi menjemputmu. Rina, ayahmu kenapa masuk rumah sakit? Sekarang sudah baik, kan? Tidak apa-apa. Hanya sedikit nggak enak badan. Besok aku baru berkunjung, ya? Oke, oke. Baik. Kakek tunggu. Baik. Pak James, besok saya mau bicarakan masalah desain. Anda kapan ada di kantor? Besok seharian di kantor. Artinya dia nggak pulang. Baguslah. Aku bisa pergi menemui kakek dengan tenang. Aku bisa pergi menemui kakek dengan tenang. Rina kenapa masih belum datang? Kakek. Rina, kau akhirnya datang. Maaf, kakek. Kemarin ayah tiba-tiba sakit. Jadi aku nggak bisa jemput kakek di bandara. Tapi aku melukis sesuatu untukmu khusus untuk minta maaf. Kakek jangan tidak suka, ya? Bagus nggak? Kakek suka. Baguslah kalau suka. Rina, kapan kau dan James akan melahirkan anak? Kakek. Aku dan Pak James. Kakek. Kakek. Aku dan James akan berusaha. Berarti kau bersedia melahirkan anak James? Iya. Baguslah kalau gitu. Asalkan itu anakmu dan James, kakek pasti suka. Aku dan James sudah berjanji mau cerai. Mana mungkin punya anak? James! Kenapa kau di sini? Kau kenapa nggak bilang kakek sudah pulang? Untung aku taunya cepat. Aku datang mengunjunginya. James! Dengar-dengar desainermu yang bernama Penny itu suka main-main. Bahkan suaminya juga mau cerai dengannya. Kau harus hati-hati. Jangan bicara sembarangan kalau nggak tahu. Aku sudah tahu. Kau dan Penny itu pernah tidur bersama. Kau itu... Apa katamu? Dia tidur sama siapa? Hari ini, siapapun nggak boleh memohon untuknya. Tuan Besar. James. Rina adalah istrimu. Apalagi kau sudah tidur dengannya. Rina juga sudah setuju punya anak denganmu. Kenapa kau begitu nggak bertanggung jawab? Kau udah nggak baik-baik. Cepat putus hubungan dengan wanita sembarangan itu. Kalau tidak, aku bakal urus wanita-wanita itu juga. Sudah tidur? Ana. Rina. Kau benar-benar keterlaluan. Sudah saatnya kasih keluarga Marni pelajaran. Tapi, uang untuk membantu dana keluarga Marni sudah ditransfer. Aku bisa membantu perusahaan Marni, juga bisa menghancurkan mereka. Hamba proyek mereka. Sudah saatnya memberi Rina dan keluarganya sedikit peringatan. Baik, Pak James. Saya urus sekarang juga. Pak James. Mana makananku? Bukannya Nona Cindy sudah bilang makanan Anda sudah bukan urusanku? Kau begitu menurutinya, kerjasamanya juga sama dia saja. Baik. Saya pergi hantar makanan sekarang juga. Kau begitu menurutinya, kerjasama saja sama dia. Menyebalkan. Dia bukannya kekasihmu. Memangnya aku boleh cari masalah dengannya. Repot banget. Pak James. Pak James. Pak James, luka ini. Pas banget kau datang. Tolong oleskan obat. Sekarang di Kota Hinoa masih ada siapa yang bisa melukai James sampai begini? Sial. Harusnya tadi aku sendiri saja. Makasih. Maaf. Nggak apa. Pak James, luka parah begini. Lebih baik ke rumah sakit. Kalau enggak nanti infeksi. Saya ambilkan. Pak James. Pak James. Lukamu ini dari mana? Ketahuan selingkuh. Dihukum sama kakek. Selingkuh? Jangan-jangan ketahuan pas lagi melakukan itu sama Cindy. Kalau begitu, Pak James pasti sangat suka wanita ini, ya kan? Kalau tidak, Anda enggak mungkin seburu-buru itu. Jangan-jangan saya orangnya. Siapa lagi kalau bukan? James dibukul karena aku. Kalau dia tahu selingkuhannya adalah istri sahnya, yaitu Rina yang dimaksud Tuhan Besar, dia pasti bakal marah banget. Maaf, Pak James. Saya enggak tahu saya menyebabkan masalah sebesar ini. Begini saja. Malam ini saya tinggal di sini untuk merawat Anda. Mas orang wanita yang sudah menikah. Tinggal di hotel dengan pria lain. Suamimu enggak marah. Kalau bilang enggak apa-apa, James takutnya bakal mulai curiga. Begini saja, Pak James. Anda tunggu sebentar. Aku telepon dulu. Danny, Pak James terluka. Malam ini aku mau merawatnya. Bakal pulang telat. Oke, kau enggak perlu bilang ke aku. Besok kau enggak datang juga boleh. Kau tenang saja. Penny, desainmu menang penghargaan. Besok. Anak ini apa-apaan sih? Saya sudah bilang, malam ini boleh tinggal di sini. Dia bahkan bisa terima ini. Suamimu benar-benar pria sejati. Apa aku salah lagi? Coba selidiki apa di sisi Penny ada seorang pria bernama Danny. Baik. Apa kau, Babi? Sudah jam tujuh masih tidur. Pak James, pagi. Pagi. Anda mau sarapan apa? Terserah. Terserah. Sial, aku ini kenapa? Secepat ini sudah kembali? Pak James, Anda kayaknya enggak senang melihatku. Pak James, di sisi nona Penny memang ada yang bernama Danny. Nama lengkapnya Danny Surya. Ini informasi tentangnya. Danny Surya adalah bosnya. Dia berusaha sekuat tenaga mendekatiku untuk kerja sama kali ini demi suaminya. Pak James, aku juga dapat informasi kalau Danny Sumargo ini kemarin memesan kamar hotel. Hari ini dia juga pesan meja di restoran milik perusahaan Warno. Pria begini, dia masih terus setia padanya. Apa dia buta? Kirim alamatnya ke aku. Sudah saya cari tahu, saya kirimkan sekarang juga. Masalah perusahaan Marni sudah sampai mana? Saya sudah menghambat semua bisnis mereka. Tidak aku sangka, Pak James ternyata suka istri orang. Pak James, sarapannya saya taruh sini. Saya pergi kerja dulu. Tunggu. Hari ini temannya aku makan. Kenapa? Sudah ada janji? Enggak ada. Saya bakal datang tepat waktu. Oke. Ibu, sekarang semua orang di perusahaan Marni bilang aku bukan putra kandung Haris. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa memimpin perusahaan? Jangan panik. Meski Rina sudah suruh dokter, jangan bilang aku sudah dapat informasi. Haris terkena kanker hati stadium akhir, waktunya sudah nggak lama. Nantinya perusahaan pasti jadi punyamu. Tapi Rina... Neil, kamu bukannya suka Rina? Ibu, apa maksudmu? Kalau Rina suka main-main dan menggodamu, terus dilihat oleh Raisa dan Tuan Besar, apa keluarga Warno masih mengakui menantu ini? Waktu itu, Remy jadi istri James, terus kau mendapatkan Rina. Masih takut nggak bisa mimpin perusahaan Marni? Mungkin bahkan keluarga Warno juga jadi punya kita. Ibu, Ibu tenang saja. Serahkan hal ini padaku. Aku jamin akan membuat mereka menurut... Di sini. Pak James, Anda biasanya sangat jarang makan sama wanita, kan? Karena tempat seperti ini kebanyakan menerima pasangan. Kau tahu banget. Kelihatannya, kau dan suamimu sering datang. Oh, pernah datang. Pernah datang sekali dua kali. Kalau sampai dia melihat itu, apa yang akan dia pikirkan? Penny, kau sudah lama di luar. Perlu telepon suamimu nggak? Suami saya, dia harusnya lagi sibuk. Sekarang lagi kerja. Dia selalu sesibuk itu. Kau nggak pernah curiga? Saya sangat percaya sama suami saya. Kalaupun semua orang di dunia bisa selingkuh, dia nggak akan selingkuh. Bodoh sekali. Penny, ternyata benaran kau. Saya sangat percaya sama suami saya. Kalaupun semua orang di dunia selingkuh, dia nggak mungkin selingkuh. Bodoh sekali. Kenapa dia memarahiku? Aku salah apa lagi? Penny, ternyata benaran kau. Pak James, Pak James, Anda masih ingat saya? Aku Denny Surya. Nggak saya sangka bisa bertemu Anda di sini. Penny, hari ini kau harus temani Pak James dengan baik. Denny, ada yang mau kubicarakan? Kerjasama kita itu tolong bantu-bantu. Denny! Tolong bantu saya. Aku mau bicarakan sesuatu. Pak James, maaf saya permisi, bentar. Kenapa kau buru-buru menarikku gini? Bos, aku bohong ke James kalau kau itu suamiku. Tolong bantu aku, bantu aku bohongin dia. Kau bilang aku ini suamimu. Aku datang dengan istriku. Nggak, nggak apa-apa. Nanti kau langsung bawa dia pergi. Serahkan sisanya ke aku. Tapi aku... Bos, tolong. Aku juga terpaksa. Kalau enggak, nggak mungkin begini. Aku mohon tolongin aku. Demi proyek kali ini, aku setuju. Pak James, maaf. Saya masih ada urusan. Jadi saya pergi dulu. Sayang, ayo pergi. Ayo. Nggak apa-apa. Kita lanjut. Dia memperlakukanmu begitu. Kau bilang nggak apa-apa. Dia cuma sementara saja. Nanti pasti membaik. Pantas kau seperti ini. Kenapa dia marah? Terus sekarang bagaimana? Halo. Rina. Kenapa keluarga Warno tiba-tiba menghambat semua bisnis keluarga Marni? Waktu dengar kabar ini, ayahmu pingsan lagi. Kau ini baru senang kalau ayahmu mati. Ayah... Rina sudah datang? Ayah, aku akan memohon pada kakek agar perusahaan Warno berhenti menghambat perusahaan kita. Rina. Aku pikir... kau nggak akan bantu lagi. Nanti setelah perusahaan Warno berhenti menghambat perusahaan kita, harga saham akan membaik. Waktu itu, ayah jual saja saham itu. Lalu nikmati hari tuamu. Rina. Kau itu punya niat apa? Kenapa kau menyuruh ayahmu menjual perusahaan? Kalau perusahaan dijual, bagaimana dengan keluarga Marni? Kau ini beneran anak ayahmu, bukan sih? Perusahaan itu adalah hasil kerja keras ayahmu. Insya Allah. Sekarang aku sudah putuskan. Mau menjual perusahaan. Apa katamu? Perusahaan Marni bisa bertahan sampai hari ini. Semua karena pengorbanan Rina. Mulai hari ini, aku tidak mau menyusahkan Rina lagi. Susah payah menunggu sampai dia hampir mati. Aku mana mungkin membiarkan dia jual perusahaan. Nggak bisa. Nggak boleh tunggu lagi. Kakek. Besok aku mau bertemu. Kakek ada waktu. Rina. Ini adalah rumahmu. Kau boleh pulang. Kapanpun kau mau. Kakek menunggumu. Rina bersikap sesunggan ini. Sepertinya masih belum memaafkan anak kurang ajar itu. Sana bawa dia pulang. Keliatannya aku harus coba cari cara. Baik, Tuan Besar. James. Kenapa belakangan ini selalu melamun? Jangan-jangan karena wanita. Penny. Benar kan? Dia benar-benar sudah menikah. Apa? James. Kau jomblo dua puluhan tahun. Jarang-jarang jatuh cinta. Sekali cinta malah. Apa? Ke orang yang nggak seharusnya. Pak James. Tuan Besar meminta Anda pulang sekarang. Kakek. Aku suruh kau minta maaf ke Rina. Kau sudah minta maaf belum? Sudah. Kau bahkan bohong pada kakekmu. Malam ini Rina bakal datang. Kau bicara baik-baik dengannya. Kakek aku dan Rina. Kalau kau berani keluar rumah, aku patahkan kakimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penny, aku di kediaman keluarga Warno. Tolong aku. Pak James? Pak... Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Pak James? Pak James? Pak James? Pak James? Pak James? Pak James anda kenapa? Pak James! Penny, tolong aku. Pak James? Pak James? Pak James? Kakek menyuruhku dateng tapi dia gak di rumah Cuman ada James disini Keliatannya ini rencana kakek Ini harusnya akan membuatnya Makin membenci ku Kita sudah mau cerai Jangan berharap yang aneh-aneh lagi James kau kenapa Kenapa panas banget Ayo kita ke rumah sakit Di punggung ada luka cambuk Tapi makan obat macam itu Meski masih muda juga gak boleh begitu Bukan dokter kau salah paham Sudah aku mengerti Beberapa hari ini harus istirahat Harus infus Lain kali tahan sedikit Bukan dokter kau salah paham dokter Apa-apaan ini Selesai kerjasama Aku baru kasih tau kau identitas asliku Semua ini juga akan berakhir Ini di rumah sakit Semalam anda menelpon saya minta tolong Waktu saya sampai rumah anda Saya lihat anda demam Jadi saya bawa anda kesini Jadi semalam Bukan kau Apanya bukan saya Saya tidak ngerti maksud anda Penny bilang bukan dia Jangan-jangan semalam aku Dengan Rina Halo Heza Kemarin apa Rina ada menghubungi kakek Pak James Pak James Tuan Besar memang janjian malam bertemu dengan Rina Oke Karena Rina sudah gak mau perusahaan mereka kabulkan permintaannya Jangan Kau aku Penny Kau ngapain Saya cuma mau bilang Rina adalah istri anda Mungkin diantara kalian ada salah paham apa Salah paham Rina membujuk kakekku Untuk menjebakku Bisa ada salah paham apa Aku beda denganmu Aku gak bisa terus setia pada orang brengsek Dia sangat baik Sebenarnya Saya yang gak pantas untuknya Dia yang gak pantas untukmu Aku pergi ambil air untukmu James Aku dengar dari Reza kau di rumah sakit Ada apa sebenarnya? Gak apa-apa James Dulu kau janji mau menikahiku Tapi sekarang kau bahkan gak bilang kalau kau sakit Kau itu Apa kau sudah menyesal? Gak jadi mau cerai dengan Rina? Cindy Aku pasti akan cerai dengan Rina Aku tahu kau paling suka aku Cindy Aku pasti akan cerai dengan Rina Jelas-jelas tahu akan begini Kenapa dengar dia bilang langsung Aku masih saja sesedih ini Aku tahu kau paling suka aku Penny Kenapa kau ada disini? Aku cuma Kebetulan bertemu Pak James Jadi Kebetulan mengantarnya kemari Pak James Karena orang yang menjagamu sudah datang Saya pergi dulu Penny Penny Gambar desain kasih aku secepatnya Baik Pak James Penny Penny Dasar wanita jalan Jangan pikir aku gak tahu kau mau apa Memangnya Kak James adalah orang yang bisa kau dapatkan Aku mengantar Pak James hanya kebetulan Kebetulan? Mana ada kebetulan sebanyak ini? Kalau bukan karena kau menggoda Kak James Mana mungkin dia tidur denganmu? Penny Kau ini Hanya seorang desainer kecil Kalau kau pakai Trik busukmu untuk menggoda James Dan jadi selingkuhannya Aku pasti akan memberimu pelajaran Kalimat ini Harusnya aku kembalikan ke Nona Cindy Pak James kau sudah menikah Jangan sibuk mau jadi selingkuhan Wanita jalang Apa katamu? Oh iya Gak semua orang maunya James Sekarang aku Cuma mau menyelesaikan desainku Tolong kalian Jangan menyusahkan Kak sini kau kenapa? Hampir melukai tulang rusuk Meski bukan luka parah Tapi perlu istirahat beberapa hari Penny Mampus kau Nanti waktu kakak ipar datang Kau pasti mampus James Ada apa ini? Kak Semua gara-gara Penny Dia mempermalukan kak Cindy Terus hampir mematahkan tulang rusuknya Wanita kayak dia Harusnya masuk penjara Kurung seumur hidup Ini ulahmu? Iya Penny Minta maaf ke Cindy Penny Minta maaf ke Cindy Benar James dan Cindy teman sejak kecil Setelah cerai denganku mereka akan menikah Mana mungkin dia berpihak padaku Kenapa aku harus minta maaf? Dia yang duluan merendahkanku Oh iya Apa kau gak peduli dengan nama baikmu? Perusahaanmu? Keluargamu? Ternyata demi dia James bisa berbuat sampai begini Nona Cindy Maaf Lain kali sebelum berbuat Pikir baik-baik dulu Apa akibatnya? Bisa ditanggung oleh desainer kecil sepertimu Kenapa diam saja? Cepat pergi Urusannya sudah selesai Kau istirahat baik-baik Aku masih ada rapat Pergi duluan James Kau harus hati-hati Aku sih gak apa-apa Tapi kalau dia melukai orang lain lagi Nama baikmu juga akan jelek Kak Cindy Kak James tetap berpihak padamu Kau gak mengerti Perbuatannya hari ini Bisa membuatnya masuk penjara Tapi James Cuma memintanya minta maaf Kak Cindy Maksudmu Kak James lagi membantunya Kelihatannya aku terlalu meremehkannya Sekarang saja James sudah melindunginya Kalau terus begini Pak James Saya akan memberikan gambar desainnya ke Anda secepatnya Kau seburu-buru itu mau pergi Pak James Saya gak ngerti maksud Anda Di antara kita Apa ada hubungan lain selain hubungan kerjasama? Setelah kerjasama selesai Terus cerai Aku dan James Gak ada hubungan apa-apa lagi Ini sudah versi ke sembilan Kali ini harus lewat Pak James Ini adalah proposal yang sudah diperbaiki Sesuai dengan permintaan Anda Coba Anda lihat Apa ini desain Nona Penny? Aku gak puas Perbaiki lagi Pak James Proposal ini sudah diperbaiki sembilan kali Anda kalau ingin melampiaskan amarah Nona Cindy Anda boleh langsung kasih tahu saya Gak perlu menyiksa saya begini Menyiksa? Melayani sampai pelanggan puas Bukannya kau yang bilang begitu? Pak James Anda Minta maaf ke Cindy Apa kau gak peduli dengan nama baikmu? Perusahaanmu? Keluargamu? James Warnock Kau anggap aku apa? Harus banget merendahkanku begini? Kau merasa aku lagi menyiksamu? James Pak James Saya akan memperbaiki proposalnya lagi sesuai dengan permintaan Anda Saya pergi dulu Nona Penny Besok keluarga Natan mengadakan acara penyambutan untukku Semoga kau juga bisa datang Kak James pasti juga berharap kau bisa datang Iya kan? Kak James? Aku bakal pergi Kak Brian Nggak aku sangka bisa ketemu kau di pesta Kak Cindy Kebetulan aku pulang Lagian Aku mana mungkin menolak Undangan dari Cindy Penny Orang sepertimu mana pantas datang ke tempat begini? Kak James Cuma main-main denganmu Kau pikir Dia beneran suka sama Wanita rendahan sepertimu? Ini yang namanya Penny Dengar-dengar demi menggoda Pak James Dia memberinya obat Nggak tahu malu Mari kita sambut Karakter utama pesta kali ini Nona Cindy Natan Kak James dan Kak Cindy baru pasangan serasi Di mata Kak James Kau bukan apa-apa Ternyata mereka suruh aku ke sini Untuk menunjukkan kemesraan mereka Mendy Kau jangan memarahi Penny lagi Hal sebelumnya sudah lewat Aku sudah memaafkannya Bener kan? Nona Penny? Nona Cindy sudah bilang begitu Keliatannya rumornya bener Kak Cindy kau sangat besar hati Kalau aku Hah? Nona Penny Saya kebetulan nggak ada pasangan Apakah Nona Penny Bisa jadi pasanganku? Sebuah kehormatan untukku Terny Semua ini gara-gara kau Malam ini Aku pasti akan merusak nama baikmu Pak Brian Tadi terima kasih Nona Penny berterima kasih asal begini Balasanmu gini saja Nona Penny berterima kasih asal begini Balasanmu gini saja Pak Brian Lepas Nggak tahu malu Dasar siluman rubah Setelah menggoda Kak James Lagi-lagi menggoda Kak Brian Obat yang ku minta Sudah kau siapkan? Kak Cindy Tenang saja Sudah ku siapkan dengan baik Besok Kau tinggal lihat pertunjukan Nona Penny Saudara keluarga Nathan Menyusahkanmu semua Karena James Kalau kau main denganku Mereka juga bakal berhenti Pak Brian Lepas Selain itu Coba kau lihat ke atas Kalau James melihatmu Semesra ini denganku Apa yang akan dia pikirkan? Masalahku dan James Nggak ada hubungannya denganmu Selain itu hari ini Aku sangat berterima kasih padamu Aku nggak perlu yang lain Makasih Nona minumanmu Makasih Arak ini Bisa menikmati wanita seperti ini? Aku sangat beruntung Aku bahkan rela mati Sini sayangku Tolong Siapa? Rela mati demi menidurinya Mau coba Pak James Saya hanya asal bicara Mandy Nathan Dia yang menyuruhku Tolong kalian ampuni aku Aku serahkan hal ini padamu Baik Pak James Ganti sepatu Kau tampan sekali Oh iya Kau bangi sekali Penny Kau yakin mau lanjut? Aku suka kau Kau sebaiknya lihat baik-baik aku siapa Jangan nanti Habis meniduri orang Lagi-lagi nggak tanggung jawab Suamiku James Besok baru tanya rencana dia Kalau dia mau cerai Juga boleh-boleh saja Gawat Lagi-lagi sama James Kenapa aku ada disini? Tidur sama pelayan Bukannya harusnya Rina Nona Penny Aku mengundangmu ke acaraku Kau malah melakukan Hal seperti ini disini Ini adalah desainer bernama Penny itu kan? Nggak kusangka dia orang seperti ini Bahkan pelayan juga mau Sayang sekali Pak James nggak disini Kalau enggak lihat ini Pasti nggak jadi pakai dia lagi Kenapa kau sembunyi di dalam? Cepat keluar Tunjukkan wajahmu baik-baik ke semua orang Mendy Pak James Sudah kasih dia pelajaran Semuanya gara-gara kau Penny Aku nggak bakal mengampunimu James kenapa duduk disini? Pak James Anda nggak takut Cindy salah paham? Terima kasih Penny Ya? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Apanya? Desain atau kejadian semalam? Jangan-jangan dia takut aku kasih tahu Cindy Dan memengaruhi hubungan mereka Maksudmu kejadian semalam? Anda tenang saja Saya nggak akan kasih tahu orang lain Kau sebaiknya lihat jelas aku siapa Suamiku Semalam mungkin dia mengira aku adalah Danny Ternyata yang serius cuma aku James lagi-lagi gila apaan? Belakangan ini kenapa? Kenapa ngual begini? Rina Hari ini bisa datang lihat kakek Kakek kangen sama kau James lagi sama Cindy Harusnya nggak bakal pulang Rina Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa James menindasmu? Kasih tahu kakek saja Kakek kasih dia pelajaran Kakek aku nggak apa-apa Rina Kau kenapa? Feli Sebenarnya ada apa? Dengan Rina Selamat Pak Arwan Nona Rina sudah hamil Apa katamu? Hamil Aku akhirnya bisa gendong cucu Aku dan James akan segera cerai Dia pasti nggak mau anak ini Kalau sampai dia tahu Kakek Masalah aku hamil Bisa jangan kasih tahu Pak James Kau takut anak sialan itu Nggak mau anak ini Kau tenang saja Asalkan ada kakek Nggak akan ada yang menindasmu Kakek Rina Serahkan hal ini pada kakek Kau tinggal jaga tubuhmu baik-baik James Kalau kau tahu aku hamil Apa yang akan kau lakukan? James Kau masih marah sama aku? Aku sudah bilang Jangan datang ganggu aku lagi James James Kakek Kakek kenapa datang? Kakek Kakek kenapa datang? James Kau ngapain? Kakek Jangan panggil aku kakek Kau jelas-jelas tahu James sudah menikah Tapi masih mengejar-ngejar dia Memangnya ini didikan keluarga Nata Kakek Aku James Rina sudah hamil Kau masih saja berhubungan dengan wanita Nggak jelas Kau nggak merasa bersalah Sama Rina dan anak kalian Apa? Rina sudah hamil Rina hamil Adalah kebahagiaan besar keluarga Warno Kalau sampai aku tahu Ya kalian melakukan yang nggak sepatutnya Jangan salahkan aku Kalau aku nggak memedulikan hubungan antar keluarga Kakek Aku James Sana minta maaf ke Rina Kalau dia nggak memaafkanmu Selamanya Jangan pulang lagi Kakek Heza Pak James ada apa? Karena keluarga Marni nggak takut mati Aku mau lihat mereka bangkrut Dalam tujuh hari Hamil anakku Memangnya Rina pantas? Kalau yang hamil anakku adalah Penny Betapa bagusnya Pak James Penny Aku Pak James Pak James ada urusan apa telepon semalam ini? Pak James? Pak James? Kalau aku bilang aku kangen Apa engkau akan datang? Pak James? Kau Proposal desain baru sudah ada Bawa kemari Kita ketemu sebentar Kelua? Sekarang? Iya sekarang Baik Saya kesana sekarang James Aku harus bagaimana kasih tau soal anak Aku tetap ingin tau Apa yang James pikirkan Pak James? Sebenarnya saya Kau kenapa? Kau minum alkohol? Atau ada masalah? Pak James Ada yang hamil anakku Aku mana mungkin seneng Kecuali Kecuali orang itu kamu Betapa bagusnya Kalau gitu Apa rencanamu? Aku Bisa bagaimana? Suruh dia gugurkan anak itu Kau Segitunya gak ingin anak ini? Masa membiarkan dia melahirkan anak keluarga Warno? Naik kedudukan lewat anak? Seperti dugaanku Dia gak bisa menerimaku Juga anak ini Apa yang aku harapkan? Pak James Ini desain terbaru Kalau anda punya waktu Coba dilihat Kalau ada apa-apa Kita bicarakan lewat telepon Penny Sudah saatnya aku menemui Rina Aku dapat informasi bilang James mau bikin keluarga Marni bangkrut Bangkrut? Dasar Rina gak berguna Dia pasti cari masalah dengan keluarga Warno lagi Gak bisa Aku harus segera pindah harta Sayang Kau baru ayah kandung Remy dan Neil Iya Kau harus bantu aku Tenang saja sayang Serahkan padaku Baguslah Shala Shala Kalian Kalian lagi apa? Sayang Kau dengar penjelasanku Kau ini Wanita jalang Bisa-bisanya kau begitu Jadi hantu Jadi hantu pun aku gak akan melepaskan kalian Bu Ada apa? Dia sudah tahu semuanya Begitu dia bangun Dia gak bakal mengampuni kita Ngapain takut? Dia cuma punya Rina Kalau Neil bisa menaklukkan Rina Keluarga Marni Tetap jadi milik kita Aku dari dulu sudah berencana gitu Sekarang kebetulan si tua ini sudah tumbang Siapa lagi yang bisa melindungi dia? Gak apa-apa sayang Ayahmu gak mau Masih ada ibu Ibu akan mencintaimu dan membesarkanmu Halo? Rina ayahmu tiba-tiba pingsan di rumah Cepat datang lihat dia Apa? Ayah 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 Bukannya katanya ada orang di rumah? Pada kemana? Rina Neil Akhirnya kau datang juga Neil kau apa-apa? Lepaskan aku Sudah datang jangan harap bisa pergi Ayah sakit kau gak pura-pura lagi Rina Dengar kau Kau hanya sisa Dari James Warno Kau beruntung aku mau menyentuhmu Kau lebih baik menurut Lepaskan aku Lepas Rina kurang ngajah Kau apakah Neil? Kau berani memukulku? Kau berkompluk dengannya Menipuku pulang pakai ayahku Agar putramu bisa melakukan hal seperti ini padaku Kau seharusnya dipukul Sini Tahan dia Lepaskan aku Karena kau gak mau Neil menyentuhmu Biar mereka maju bersama Mulai Jangan bergerak Aku hamil anak James Jangan bergerak Aku hamil anak James Enggak mungkin Jangan sentuh aku James sebenci itu padamu Mana mungkin menyentuhmu Kau boleh coba Di perutku Ada anak James Cucu Tuan Besar Arwan Kalau engkau bisa tanggung akibatnya Sini Kalau kau punya waktu merusak hidupmu sendiri Lebih baik bawa anakmu Ke rumah sakit Neil 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 Sini Cepat panggil ambulans Anda rasa datang sendiri Rina akan setuju menggugurkan kandungan Aku gak peduli Nona Penny James Bawa aku pergi Pak James Keren juga Terima kasih Pak James Kau kenapa ada di rumah keluarga Marni Jujurkah aku Rina Rina yang menyuruhmu pergi Ternyata dia Ternyata dia Masih gak tau Rina Gak menyusahkanku Kau tetap saja bohong Sudah seperti ini Kau masih bilang Dia gak menyusahkanmu Kau sesuka itu membantu orang lain James Ternyata di hatimu Rina adalah orang seperti ini Kalau enggak bagaimana Kalau dia sebaik kau setengah saja Pak James Kita hanya hubungan kerjasama Saya punya suami Selain itu Saya sudah hamil Kau sudah hamil Suamimu gak akan suka Ini masalah pribadi saya Memangnya kenapa kalau gak suka Aku bisa sendiri membesarkan dia Betapa bagusnya kalau anak ini anakku Diagnosa awalnya Tuan Niel gak akan ada kemampuan Bereproduksi lagi Apa katamu? Wanita jalang Aku mau dia bayar dengan nyawanya Aku mau dia mati Dia harus mati Baik Ibu Ibu dukung kau Ibu Ibu pasti akan membantumu Masalah Rina nanti saja Sekarang yang paling penting Haris gak boleh sampai bangun Terus dapatkan uangnya Rina sudah hamil anak James Kalau dia melahirkannya Keluarga warna gak bakal diam saja Pak James Susah payah jatuh cinta Orang yang dia sukai malah hamil anak orang Klot ini bener-bener drama banget Masalah perusahaan Marni sudah sampai mana? Sudah hampir terbeli semua Tapi orang keluarga Marni lagi memindahkan harta Rina punya kemampuan ini Bukan dia Tapi ibu tirinya Sheila Wisnu Kalau begini terus Rina takutnya gak akan dapat sebesar Dia pantas mendapatkannya Pak James Belakangan saya Agak lelah Penny Desainnya gak perlu buru-buru Kau istirahat baik-baik Ya? Berbaringlah Ini adalah pekerjaan saya Gak boleh ditunda Kalian lagi apa? Hati-hati kandunganmu Dia sudah pergi Anda gak usah mengejar dia? Pak James Penny Kau sudah pikir baik-baik Masalah anak? Masalahku gak ada Hubungannya denganmu Kak Cindy Kau bukannya mau antar makanan Untuk kakak ipar Kenapa keluar secepat ini? Setelah aku mengurus Rina Dan jadi istri James Aku pasti akan membunuh wanita ini Oh iya Kak Cindy Tadi aku dapat kabar tanpa nama Tentang Rina Ini adalah kesempatan bagus Kalau rumor Rina selingkuh jadi nyata Maka anak di perutnya adalah anak haram Waktu itu Bahkan Tuan Besar juga gak bisa melindunginya Kandungan sudah dua bulan Sangat sehat Dua bulan lalu Bukannya waktu James baru pulang? Jangan-jangan pil KB itu gak berguna Kakek cucumu sudah dua bulan Sangat sehat Kakek tenang saja Bagus Bagus Ayah ada apa? Ayah sampai sesenang itu Rina sudah hamil Delapan bulan kemudian Aku sudah bisa jadi kakek Gak bisa Aku harus sebar kabar gembira ini Kesemua orang Dua bulan lalu Tante Cindy kau kenapa datang? Tante Tadi aku lihat satu berita Aku datang mau tanya Ini Apa beneran? Ini dia Ini benar dia Bentuk tubuhnya ini Mati pun bisa kukenali Rina ini berani-beraninya Dia entah hamil anak siapa Katanya anak James Dia pikir keluarga Warno Gampang dibohongi Ayah Kau sudah mau jadi kakek Cepatlah bangun Anakku masih menunggu Kakeknya memberinya nama Rina Ayah Ayah bisa mendengarku? Rina Nyonya Raisa Dasar wanita gak tau malu Beraninya kau selingkuh Nyalimu besar juga Nyonya Raisa Saya gak ngerti maksud Anda Kau masih pura-pura? Dua bulan lalu James baru pulang Dia gak mungkin menyentuhmu Sekarang ikut aku gugulkan anak haram ini Nyonya Raisa Ayo Ayo Lepaskan aku Kalau kau merasa ini bukan anak James Kau lebih gak berhak menggugurkan anakku Sekarang kalian belum cerai Sekarang kau masih istri sah James Selama kau adalah istrinya Aku gak bakal izinkan anakmu ini Menodai nama baik keluarga Warno Aku kasih kau waktu flu hari Gugurkan anak ini sendiri Kalau enggak Tanggung sendiri akibatnya Rina Anak di perutmu bukan anak James Sekarang Siapa lagi yang bisa melindungimu? Gak bisa Hal paling penting sekarang adalah Haris gak boleh bangun Sekarang Rina sudah kehilangan dukungan keluarga Warno Aku juga sudah bisa beraksi Belakangan ini lebih baik jangan bertemu James Apa? Apa nih? Bos Desain kompleks tiara itu sudah mau selesai Boleh tolong cari orang lain bantu aku bentar? Penny kau kenapa? Gak apa-apa Cuma agak gak enak badan Oke Kalau gitu kau istirahat dulu Sisanya serahkan ke aku Kalau gitu nanti aku kirim alamatnya Hotel Royal kamar nomor 8 Yes Yes Pak James Kau Pak James Penny Kuti Selanjutnya aku yang gantikan dia Menyelesaikan desain akhir tiara Kebetulan Pak Denny ada yang mau ku tanyakan Kapan terakhir kali kau dan Penny berhubungan intim? Pak Pak James apa kata anda? Kapan kau dan Penny terakhir berhubungan intim? Penny menyuruhku pura-pura jadi suaminya Aku kenapa malah lupa? Gak ada Aku dan Penny sudah lama gak itu? Lama itu selama apa? Satu Satu tahun Kau yakin satu tahun? Mungkin lebih lama Kalau Denny sudah setahun gak menyentuhnya Berarti anaknya kemungkinan punyaku Halo? Penny tadi Pak James tanya tentang itu Penny Halo? Penny tadi Pak James tanya aku tentang itu Penny Aku Intinya aku takut sama Pak James kok Jadi aku bohong kalau kita sudah setahun gak itu Kok jangan sampai keceplosan? Oke gitu saja Pak James Anda kenapa datang? Penny Kalian berdua Sangat pintar berhubungan intim Membohongiku sana sini? Saya gak mengerti maksud Anda Dari awal Kau pura-pura kasihan untuk mendekatiku Akhirnya kau berubah menjauhiku Sekarang kau dan suamimu kerjasama membohongiku Kau sebenarnya anggap aku apa? Sakit Nona Penny Kerjasama kita sampai disini saja Aku akan kasih uangnya Tapi mulai sekarang Aku gak mau berhubungan lagi denganmu Kalau benar begitu Sangat bagus James Ini harusnya terakhir kali kita bertemu Mungkin ini adalah akhir terbaik Ada apa? Rina, ayahmu sudah mau pergi Cepat datang ke rumah sakit Apa? Ayahku tadinya baik-baik saja Kenapa tiba-tiba masuk ICU? Apanya yang kenapa? Dia kanker hati stadium akhir hidup sudah gak lama Kenapa jadi salahku? Dokter Kondisi pasien memburuk dengan cepat Harus segera melakukan transplantasi liver Kalau gitu cepat operasi Sekarang kalian sudah utang hampir 600 juta Sedangkan operasi ini perlu biaya 2 miliar Kalau anda bisa membayar semuanya sebelum besok siang Operasi bisa dilakukan Kalau gak bisa, kami juga gak bisa apa-apa Utang 900 juta Insya Allah Mana uangnya? Bukannya semua salahmu? Kalau kau gak bikin keluarga Warno marah Perusahaan Warno mana mungkin memaksa kita sampai bangkrut? Semua itu hanya alasan Kalaupun bangkrut Perusahaan Warno gak mungkin gak punya 2 pencem miliar Selain itu Uang yang kukasih kemana? Kau itu bicara gak berpikir dulu Uangmu yang sedikit itu bahkan gak cukup untuk sehari-hari Mana ada uang lebih? Gak ada uang? Kalau gak ada uang Dari mana tas dan bajumu ini? Insya Allah Kenapa kau sekejap ini? Rina Menurutku Kalau kau ada waktu bicara denganku Lebih baik cepat cari uang Bu Kenapa kau membiarkan dia pergi begitu saja? Iya gitu Mau mengumpulkan 2,6 miliar sebelum besok siang? Mimpi! Kali ini Haris pasti mati Pagi, Dene Aku butuh uang cepat Bisa bantu aku? Gak masalah Bilang saja mau berapa Sekarang aku cuma punya 6 sejuta Masih perlu 2 miliar Dua miliar? Penny Kau juga tahu situasi perusahaan kita sekarang Kita baru mulai naik daun Selain itu uang dari Pak James juga belum masuk Kalau mau uang sebanyak itu terpaksa jual perusahaan Gak sempat lagi Aku harus dapat uang ini sebelum besok siang Aku cari cara lain Gak mungkin Rina gak mungkin melakukan hal seperti ini Ayah Rina sendiri sudah mengaku kalau anak itu bukan punya James Cepat bawa kakek istirahat Kakek tolong angkat telepon Angkat telepon kakek James Kau harus percaya Rina Rina bukan orang seperti itu Kakek Kakek istirahat dulu Rina ini entah kasih Tuan Besar makan apa Sampai-sampai Tuan Besar sepercaya itu padanya Nyonya Nona Rina di luar Minta bertemu Tuan Gak boleh Pasti dia datang memohon Tuan Besar Karena gak mau menggukurkan anak Nyonya Nona Rina bilang ada masalah darurat Datang untuk pinjam uang Pinjam uang Aku sudah tau Selama ini Dia mungkin sudah banyak minta uang dari Tuan Besar Tuan Besar sekarang masih sakit Gak usah kasih tau dia hal-hal kecil gini Baik Kenapa masih belum keluar Nona Rina Nyonya bilang sudah malam begini gak terima tamu Silahkan Nona pulang Pak saya mohon Anda tolong bantu saya Biarkan saya bertemu kakek Hari ini aku harus kumpulin uang ini Kalau gak ayahku akan Nona Rina Pulanglah Nona Rina Saya mohon Biarkan saya bertemu kakek 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 Suara ini kenapa mirip Benny Kakek Kakek Lu kan keluarga Warno Tapi masih berani datang minta uang ke Tuan Besar Rina Rina Kau kenapa begitu gak tau malu Aku kakek Kakek Ini aku Aku Rina Kakek Gak bisa Gak bisa Ayah masih menunggu Aku gak boleh menyerah Nyonya Nona Rina Masih berlutut di luar Memang orang dari keluarga kecil Sangat gak tau malu Nyonya Sekarang bagaimana Dia bukannya suka berlutut Biarkan dia berlutut Baik Baik Kakek Tolong keluar Kakek Penny Kenapa kau berlutut di sini Nona Cindy Tolong biarkan aku masuk Aku mau bertemu Tuan Besar Aku heran kenapa kau berlutut di sini Ternyata ketahuan Menggoda James Berani mendekati James Harusnya sudah tahu akibatnya Cindy Tante Aku dengan Tuan Besar sakit Jadi datang menjenguk Dia di atas aku bawa kau ke atas Tante Gak usah lagi Kakek Gak terlalu suka aku Aku lebih baik Jangan pergi mengganggunya Kakek itu cuma gak lihat orang dengan jelas Dia salah percaya sama Rina Lama-lama juga ketahuan James dan kakek pasti bisa lihat kebaikanmu Tadi waktu kau masuk Rina gak menyusahkanmu kan Rina Rina apa? Demi uang Rina sudah berlutut semalaman di luar Kamu gak lihat dia Dia bukannya Penny Dia itu Rina Rina itu Penny Apa? Penny? Siapa Penny? James Maksudku Desain Tiara dibuat oleh Penny Kebetulan mau kenalkan ke tante Ibu Aku masih ada rapat Aku pergi dulu James Rina masih di luar Bagaimana kalau Kau naik mobil saja? Ayah aku harus bagaimana? Bagaimana aku bisa menolongmu? James 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 Tolong selamatkan ayahku James Aku ini Rina Anak ini punyamu Berbalik dan lihat aku Sekali saja tolong Sekali ini saja Aku mohon James Aku Rina Tuan Besar Bagaimana kondisi Anda? Sudah penyakit lama Pergi ambil HPku Raisa pasti bakal cari masalah sama Rina Aku harus memperingatkan dia Pak Arwan Kemarin Nona Rina datang Apa katamu? Mana Rina? Kemarin Nona Rina datang pinjam uang Tapi Nyonya gak mengizinkan dia masuk Dia pun berlutut semalaman di luar Sekarang entah masih ada atau enggak Apa katamu? Mana dia? Rina Kalau tahu Rina akan diperlakukan seperti ini Aku gak akan menyuruhnya menikah dengan James Gadis baik-baik gini Malah jadi seperti ini Rina Kau sudah bangun Bagaimana rasanya? Kakek Boleh pinjam aku 2 miliar Ayahku perlu untuk operasi Akan aku kembalikan nanti Dasar anak ini? Pinjam apanya? Kakek kirimkan sekarang juga Sudah tertolong? Ayah akhirnya bisa ditolong Halo? Nona Rina Penyakit ayah anda tiba-tiba kambuh Kami gak bisa menolongnya lagi Insya Allah Ayahku gak salah Mana ayahku? Sudah dikirim untuk kremasi Semua gara-gara kau gak punya uang Gak bisa salahin orang lain Insya Allah Kau kenapa sekejam ini? Aku belum melihat ayahku untuk terakhir kalinya Kenapa kau sudah mengkremasi dia? Aku adalah istrinya Tentu saja aku yang tentukan Tapi bisa saja kalau kau mau bertemu ayahmu Pindahkan semua saham dan hartamu ke namaku Lalu cerai dengan James Aku akan membiarkanmu bertemu ayahmu Insya Allah Rina ayahmu sudah mati James juga gak mau sama kau Kau masih bisa bagaimana? Kusarankan kau menurut saja Jangan gak tahu diri Ayah Ayah Anakmu udah gak berguna Aku bahkan gak bisa antar ayah untuk terakhir kalinya Ayah Dari awal Kau pura-pura kasihan untuk mendekatiku Akhirnya kau berubah menjauhiku Sekarang kau dan suamimu bekerja sama membohongiku Kau sebenarnya anggap aku apa? Kerja sama kita sampai disini saja Aku akan kasih uangnya Tapi mulai sekarang Aku gak mau berhubungan lagi denganmu Kalau benar begitu Sangat bagus James Kau sudah duduk sepanjang pagi Minum kopi dan istirahatlah bentar Rina ini benaran gak hilang-hilang Kalau begitu terpaksa hancurkan semua harapannya Mandy Bantu aku lakukan sesuatu Anak di perut Rina Gak boleh dibiarkan lagi Nak Ibu sudah gak punya ayah Ibu cuma punya kau Kau Rina Marni kan? Siapa kalian? Kalian mau apa? Kau cari masalah dengan orang yang salah Untuk apa tanya? Ya Pak James itu sudah bilang Anak di perutnya gak boleh dibiarkan hidup Kalian Jangan Dengan lukai anakku Aku mohon Lebih baik kau tanya Pak James Dia setuju Apa enggak? Ada apa? Dia berdarah Kenapa diam saja? Cepat kabur James kau kejam sekali Bahkan harapan terakhirku di dunia ini juga mau kau rusak Maaf Telepon yang anda tuju sedang sibuk Cobalah beberapa saat lagi Maaf Telepon yang anda tuju sedang sibuk Wanita ini benar-benar kejam Telepon pun gak angkat Begint Begint Anak ini sangat lemah Lalu menerima kekerasan Jadi takutnya anaknya tidak bisa dipertahankan Ibunya harus baik-baik saja Anaknya Terserah Aku suruh kau panggil Danny Kau sudah panggil Dia harusnya sudah mau sampai Penny Penny kau kenapa? Kau ini bagaimana jadi suami? Kau bahkan gak bisa melindungi istrimu Kalaupun kau gak suka dia Kandungan di perutnya adalah anakmu Anak Sekarang situasinya sangat serius Kalau aku terus berbohong Pak James Aku jujur saja pada anda Sebenarnya aku Mana keluarga Rina Marni Situasi Rina Marni sekarang sangat berbahaya Perlu tanda tangan keluarga Rina Kenapa namanya Rina? Pak James Anda gak tau Nama asli Penny adalah Rina Terus aku juga bukan suaminya Penny adalah Rina Marni Pak James Anda gak tau Nama asli Penny Rina Marni Terus aku juga bukan suaminya Penny adalah Rina Marni Kalian siapa yang keluarganya? Kami perlu tanda tangan Kalo nangga gak bisa operasi Ayah Penny sakit pak Meski dia punya suami Suami berengseknya itu sama sekali gak peduli Bagaimana ini? Tanda tangan dimana? Kau adalah Aku suaminya Disini, disini Suami Penny adalah James Jadi tadi yang kumarahi itu James? Pak James Karena anda disini Saya pergi dulu Kalau dia adalah Rina Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Kenapa membohongiku? Pasien sudah bebas dari krisis Ibu dan anak selamat Tapi tubuh si ibu yang sangat lemah Masih bisa melindungi janin berumur dua bulan Bener-bener ajaib Dua bulan? Pak James Itu bukannya pas anda baru pulang? Kau sudah selidiki siapa yang melukai dia? Nona Cindy Nona Cindy Aku pulang dulu Kau jaga dia baik-baik Anda tenang saja Aku pasti akan menjaga nyonya dengan baik Tuhan besar Anda benar-benar setuju James cerai Lalu menikahi Cindy? Aku akan mencarikan Rina suami yang lebih baik Terserah James mau menikahi siapa? Kalau enggak membiarkan mereka cerai Masa aku diam saja melihat kalian menindas Rina? James Kakek setuju kau cerai Setuju kita menikah James Kau ini ngapain? Kenapa gitu sama Cindy? Dia tahu jelas Kenapa aku begitu padanya? James Aku enggak mengerti maksudmu Memangnya bukan kau yang menyuruh orang menggugurkan anak Rina Hah? Apa? Menyuruh orang menggugurkan anak Rina? Cindy Nathan Masih muda begini Kenapa bisa sekejam itu? Bukan aku Mandy dan para preman itu sudah mengaku Kenapa kau masih mau cari alasan? James Kau bukannya benci Rina Bukannya kau mau cerai dengannya? Aku ini lagi membantumu Siapa bilang aku mau cerai? Cindy kau ini siapa? Beraninya ikut campur masalah aku? James Pak Yono Langsung serahkan ke polisi Kasih tahu keluarga Nathan Kalau ada yang menjaminnya Keluarga Warno akan putuskan kerjasama dengan keluarga Nathan Tante, Tante Raisa Tolong aku Aku beneran enggak sengaja James Kau bukannya benci banget sama Rina Kenapa sekarang? Ibu Dulu itu dulu Sekarang istriku Harus hanya Rina Aku sudah putuskan ini Ibu enggak usah pujuk aku lagi James Bagaimana Rina sekarang? Kakek Ibu dan anak selamat Kau Sekarang sudah suka Rina Tapi jangan lupa Bagaimana perlakuanmu padanya dulu Bahkan waktu dia pinjam uang untuk menyelamatkan ayahnya Kau menahannya di luar pintu Aku bilang dulu Kalau Rina Mau cerai dengannya Aku akan berpihak padanya Kau pikirkan baik-baik Jangan 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 Pak James Kau kenapa disini? Rina Kalo enggak Kau mau Siapa yang menemanimu? Kau sudah tahu Rina Kenapa membohongiku? Waktu pertama kali bertemu Kau sudah telepon bilang mau cerai Kita menikah tiga tahun Tapi kau terang-terangan menunjukkan kebencianmu Aku mana berani bilang Aku adalah Rina Kau benci keluarga Marni Benci Rina Marni Bahkan saat ayahku sakit parah Aku berlutut semalaman di depan rumahmu Kau juga enggak mau bertemu denganku Bahkan Bahkan mengirim orang untuk menggugurkan anakku Sekarang kau punya hak apa? Bilang aku membohongimu? Ma Kalau saja aku mengenalimu lebih cepat Kalau aku tahu lebih cepat kalau engkau Rina Aku enggak akan membiarkanmu menderita seperti ini James Sudahlah Kita sudah enggak mungkin Setelah ayahku mati Kita benar-benar sudah enggak mungkin bersama Rina Bagaimana kalau aku bilang Ayahmu belum mati? Apa? Rina kenapa masih belum ada tanda-tanda? Dia benar-benar rela mengambil saham dan uang Lalu enggak melihat ayahnya lagi Bu Ayah masih belum mati Kau kenapa pakai kematian ayah untuk membohongi kakak? Kau tahu apa? Kau masih bilang begitu Awalnya rencana kita hampir berhasil Entah dari mana datang uang Si Tua ini berhasil dioperasi Sekarang dia belum bangun Kita harus dapatkan uang dan saham Rina Bu Kita enggak bisa terus begini Sekarang satu-satunya cara Adalah bikin kematian palsunya Jadi asli Jangan bodoh Membunuh melanggar hukum Rina sudah menganggap dia mati Siapa yang akan tahu kalau dia hilang tanpa jejak Meski kita mendapatkan semua harta Rina Pas si Tua ini bangun Kau rasa dia akan melepaskan kita Terus jangan lupa Kalian pernah melakukan apa saja di depan dia Neil Kau ngapain? Terima kasih kaya Ayah masih hidup Rina Kau kenapa tahu ayahmu disini? Shala Ayahku sangat baik padamu Kau kenapa sekejam ini padanya? Sangat baik padaku Aku menemani dia selama ini Tapi dia cuma kasih aku saham 10% Sedangkan kau Dia langsung bermurah hati kasih kau 50% Kenapa Niel dan Remy bahkan gak dapet sepeserpun Kalau terus begini Kau mau aku bagaimana? Salahkan saja ayahmu Kasih aku terlalu sedikit Ibuku menemani ayahku Mengembangkan perusahaan selangkah demi selangkah Kau gak hanya tinggal menikmati Kau masih bilang sedikit Sudahlah Kau gak usah bicara lagi Aku sudah lapor polisi Kalau mau bicara Bicara saja sama polisi Lapor polisi? Ada apa ini? Bagaimana ini? Niel Ibu gak mau dipenjara Ibu gak mau dipenjara Niel sudah membuatku cacat Aku hidup begini Gak ada bedanya dengan mati Rina Karena aku sudah mau mati Aku akan membuat kita masuk neraka bersama James James Rina Untung yang luka bukan kau Untung kau Maaf kalau bukan karena aku kau Kali ini Kau gak boleh Gak bertanggung jawab James 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 Gak bertanggung... Benny Beni Gak bertanggung jawab Benny Jangan nanti Habis Trailer Enggak bertanggung jawab lagi Suami Kami kong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!